Pendekar aneh seruling sakti jilid tuju. Inilah bebat, mukanya seperti muka kera. Ia seorang yang aneh. Tapi ilmu silatnya luar biasa. Aneh sekali. Ia mengaku sebagai anak cucu Oeyye Yoksu. Lalu ia anak siapa? Bukankah Oeyye Yoksu cuma memiliki seorang anak, Oeyye Yong Pangcu tapi, yang tia bertiga tidak bisa memecahkan persoalan tersebut. Mereka cuma melihat bahwa Kim Lo sebagai seorang pendekar aneh dengan serulingnya yang sakti, yang sangat dasyat dan hebat sekali. Seorang pendekar aneh yang masih berusia muda, dengan senjatanya sebatang seruling yang hebat lagi. Dan memang ia mempercayai bahwa Kim Lo adalah orang yang dekat dengan Oeyye Yoksu, sebab kepandaian yang dipergunakan semuanya adalah ilmu silat Toho Atsu, yang tiam sebagai pengemis yang memiliki tingkat kedudukan yang tinggi di dalam kepang, dengan demikian ia sering menyaksikan ilmu silat yang dipergunakan Oeyye Yong. Karena ia bisa mengenali bahwa ilmu silat yang dipergunakan Kim Lo adalah ilmu silat dari Toho Atsu. Tapi sejauh itu, tetap saja persoalan Kim Lo suatu rahasia yang penuh misteri, Kim Lo masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Ia tidur dengan nyenyak. Besok paginya ia baru saja hendak mengenakan baju dan selesai cuci muka, pintu kamarnya diketuk cukup nyaring. Siapa tanya Kim Lo sambil membereskan pakaiannya. Xiao Jin ingin menyampaikan titipan buat Kong Cu terdengar suara perlahan, tunggu sebentar kata Kim Lo sambil mengenakan kain putih penutup mukanya, barulah kemudian ia menghampiri pintu dan membukanya. Pelayan berdiri di luar kamarnya dengan tangan membawa bungkusan besar. Sikap pelayan itu sangat hormat sekali. Tadi ada yang menitipkan barang ini buat Kong Cu, kata pelayan tersebut sambil mengangsurkan bungkusan besar itu. Siapa yang mengirim tanya Kim Lo? Katanya dari. Kee Pang menyahuti pelayan itu. Ia berlaku hormat, karena ia sudah mendengar dari kawan-kawannya yang dinas malam orang yang berpakaian serba putih ini adalah seorang sakti yang sangat hebat kepandainya. Dari Kee Pang tanya Kim Lo. Ya Kim Lo mengambil bungkusan itu. Ia memberi hadiah buat pelayan itu, yang pergi jadi kegirangan bukan main. Setelah menutup pintu kamarnya, Kim Lo membuka bungkusan tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa perangkat pakaian yang sangat bagus dan tentu mahal harganya. Juga beberapa macam barang perhiasan. Tentu saja Kim Lo jadi haran. Entah apa maksud orang-orang Kee Pang dengan mengirimkan hadiah ini padanya. Kim Lo mengerutkan alisnya. Atau memang mereka memiliki maksud-maksud tertentu pikir Kim Lo kemudian. Dilihatnya di atas tumpukan barang itu terdapat sebuah sampul surat. Ia mengambilnya. Membuka sampul tersebut dan mengeluarkan suratnya. Ia pun membacanya. Ternyata surat itu memang berasal dari Kee Pang, yang menjelaskan bahwa pihak Kee Pang mengirimkan sekedar hadiah buat Kim Lo, dan meminta agar Kim Lo mau menerimanya dengan senang hati. Dan orang yang menulis surat ini adalah Tiang Lo ketiga dari Kee Pang, yang berkuasa di daerah Sucuan Barat ini. Waktu itu Kim Lo lama sekali berdiam diri memandangi surat tersebut. Hem, dengan mengirimkan barang ini, tentu pihak Kee Pang menduga diriku dapat diikat dengan pemberian hadiah tersebut. Atau mereka memandang rendah padaku. Mereka menduga aku ini seperti pembesar-pembesar rakus yang akan gelap metu jika sudah menerima hadiah dan Kim Lo perlahan-lahan berubah jadi tidak senang, karena merasa tersinggung hatinya. Ia telah mengawasi sejenak hadiah tersebut, lalu ia membungkusnya lagi. Dipanggilnya pelayan. Pelayan diatang dengan cepat, Apakah kau tahu di mana letak markas Kee Pang tanya Kim Lo pada pelayan itu? Pelayan itu menggeleng. Sayang sekali aku tak tahu, Kong Chu kalau begitu, pergi kau mencari seorang pengemis, panggil pengemis itu menemui aku tapi Kong Chu, cepat lakukan. Ini hadiah untukmu sambil berkata begitu Kim Lo memberikan lima cil perak. Pelayan itu terbeliak matanya, inilah hadiah yang sangat besar sekali, cepat-cepat ia mengangguk sambil tersenyum girang. Baiklah Kong Chu, aku akan melaksanakan perintah itu dan ia pun memutar tubuh buat mencari seorang pengemis. Tak lama kemudian pelayan itu telah kembali lagi ke kamar Kim Lo, di belakangnya mengikuti seorang pengemis. Pengemis tersebut memperlihatkan sikap menghormat sekali pada Kim Lo. Sebagai seorang anggota Kee Pang, tentu saja ia mengetahui siapa adanya orang berpakaian serba putih itu. Di waktu itu tampak betapa pengemis ini memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Kong Chu ada perintah apa? Katakan saja kata pengemis tersebut dengan sikap menghormat. Kau tentu mengetahui letak markas besar Kee Pang di daerah ini, bukan tanya Kim Lo sambil mengawasi pengemis tersebut dengan sorot metuah, tajam. Pengemis itu jadi ragu-ragu. Apakah Kong Chu ingin menemui tetua-tetua kami tanya pengemis itu? Kim Lo menggeleng. Aku ingin menitipkan ini padamu, agar disampaikan kepada tetuamu, kata Kim Lo. Pengemis itu tambah ragu-ragu. Ini. Ini katanya dengan sikap dan suara yang tergagap. Kenapa? Apakah saudara keberatan buat menyampaikan titipanku ini kepada tetuamu tanya Kim Lo? Pengemis itu kaget ditegur seperti itu, cepat-cepat ia membungkukan tubuhnya sembari hormat, bukan begitu. Bukan begitu katanya dengan segera. Sesungguhnya, sesungguhnya, kenapa sebetulnya tadi si Yao Jin yang mengantarkan titipan barang buat Kong Chu dari tetua kami menjelaskan pengemis tersebut dengan suara bimbang. Nah, kalau demikian lebih baik lagi. Sekarang pergilah kau membawa kembali barang itu. Sampaikan pada tetuamu, aku akan bekerja tanpa memperoleh upah Kong Chu. Beritahukan juga pada tetuamu, bahwa aku bukan sebangsa pembesar rakus yang harus diberi hadiah, kata Kim Lo lagi. Ia bicara agak keras seperti itu, karena hatinya sangat tersinggung. Pengemis itu jadi ketakutan, ia mengiakan beberapa kali tanpa berani membantah lagi. Nah, sekarang pergilah kau membawa barang itu, kata Kim Lo. Pengemis itu mengiakan, ia membawa lagi barang bingkisan tersebut. Setelah memberi hormat satu kali lagi pada Kim Lo, ia pun berlalu. Kim Lo telah menutup pintu kamarnya, ia pergi keluar dari kamarnya, kemudian ia pun telah pergi jalan-jalan mengelilingi kota tersebut. Kim Lo merasakan hatinya jadi tidak gembira. Ia tidak menyangka bahwa pihak Kepang akan menganggap dan memperlakukannya seperti juga seorang yang tidak memiliki harga diri. Kepang sebuah perkumpulan yang sangat hebat menurut cerita Kong Kong. Di Kepang berkumpul laki-laki sejati tapi semua yang mereka lakukan terhadap diriku, umumnya merupakan hal-hal yang tidak terpuji. Dengan mengirimkan bingkisan seperti tadi, sama saja mereka menggampar pipiku dan juga sama saja seperti memandang rendah padaku. Dan semakin dipikirkan, Kim Lo jadi semakin tidak senang, ia pun akhirnya memutuskan. Karena ia telah menjanjikan akan membantu Kepang untuk mencari jejak si pembunuh, maka ia akan melakukan tugas itu, yaitu mencari jejak pembunuh yang telah membinasakan tiga orang Kepang. Tapi jika ia telah berhasil mencari si pembunuh, ia akan meninggalkan tempat ini dan tidak berhubungan lagi dengan pengemis tersebut. Setelah berputar-putar sekian lama, akhirnya Kim Lo kembali ke rumah penginapan. Ia melangkah cepat, dan ia bermaksud untuk tidur. Tapi baru saja ia melangkah beberapa tindak tiba-tiba ia melihat seseorang yang tengah mengikuti di belakangnya. Orang itu adalah seorang pendeta. Sebelumnya Kim Lo tidak menyadari dirinya tengah dikuntit. Justeru sekarang begitu ia melihat sikap si pendeta muda, mungkin baru berusia 17 tahun, mencurigakan sekali, ia pun sengaja berjalan ke arah barat. Ia melihat pendeta itu tetap saja mengikuti di belakangnya. Dan semakin kuat kecurigaan Kim Lo bahwa dirinya tengah dibuntuti oleh pendeta muda tersebut. Hem, aku ingin melihat apa yang kau inginkan pikir Kim Lo jadi mendongkol. Ia dengan sengaja mengayunkan langkahnya ke arah sebelah selatan kota tersebut. Ia telah pergi ke sebelah kanan jalur jalan yang sepi. Keadaan di situ memang jauh sekali dari keramaian. Pendeta muda tersebut masih juga mengikutinya. Dan tampaknya memang pendeta itu tidak mau melepaskan orang yang dibuntutinya. Kim Lo memperlambat jalannya, pendeta muda itu pun memperlambat jalannya. Ketika tiba di tikungan, sengaja Kim Lo menikung perlahan-lahan dan setelah terlindung oleh dinding rumah tiba-tiba Kim Lo melesat ke atas genting berdiam di situ. Pendeta muda tersebut bergegas menyusul muncul di tikungan tersebut. Dia telah memandang sekelilingnya, karena ia kehilangan orang yang diubernya. Waktu itulah Kim Lo mendadak sekali melompat turun, meluncur dengan cepat. Belum lagi pendeta muda tersebut mengetahui apa yang terjadi, tangan Kim Lo telah mencengkeram jubahnya di bagian dada. Bentak Kim Lo, mengapa kau mengikuti aku terus-menerus? Apa maksudmu pendeta itu kaget tidak terkira, tangannya serentak bergerak dengan sendirinya buat menyerang dada Kim Lo. Pukulan itu tidak dihilangkan Kim Lo. Mengenai telak sekali dada Kim Lo. Buk tapi tidak membawa pengaruh apa-apa buat Kim Lo, karena pukulan tersebut tidak memiliki tenaga berarti. Kim Lo memperkeras cengkeraman tangannya. Pendeta itu tercekik dan sesak napasnya. Ia gelagapan. Kim Lo menghentak tangannya. Pendeta tersebut terlontar dan jatuh ambruk di jalanan. Ia menjerit kesakitan. Bangun berdiri, lalu berlari sekuat tenaganya, untuk melarikan diri. Kim Lo tidak mengejar, cuma tertawa dingin. Pendeta muda itu berlari sampai melewati beberapa tikungan, akhirnya ia berhenti dengan napas memburu. Ia berpaling ke belakang tidak ada yang mengejarnya, ia menghela napas lega. Rupanya orang yang dibuntuti tadi tidak mengejar lebih jauh. Justeru melihat dirinya tidak dikejar, ia jadi berdiri ragu-ragu di tempatnya. Rangsangan untuk mengikuti lagi orang tadi timbul pula di hatinya, perlahan-lahan, ragu-ragu, ia memutar tubuhnya. Ia lalu pergi ke tempat di mana tadi Kim Lo telah membantinya. Ia melangkah hati-hati sekali, karena khawatir Kim Lo mengetahui ia kembali untuk membuntutinya. Namun baru saja ia melangkah beberapa tombak, terdengar suara, Hem, kau masih mengikutiku perlahan sekali suara itu, tapi menyebabkan semangat si pendeta seperti terbang meninggalkan raganya. Ia kaget tidak terkira, cepat berpaling. Tapi tidak dilihatnya orang yang bicara itu, ia jadi gentar. Akaha, mungkin cuma perasaanku saja. Siulo, siulo. Mengapa kau jadi demikian pengecut? Itu hanya perasaanmu belaka. Mana mungkin ia bisa mendahului aku dan bicara dari tempat di sebelah depanku hibur si pendeta pada dirinya sendiri. Karena berpikir seperti itu, si pendeta jadi besar lagi hatinya. Ia memberanikan diri buat melangkah lagi. Hem, benar-benar kau tidak mau angkat kaki terdengarnya suara orang menegurnya lagi dingin sekali. Si pendeta merandek, hatinya berdegup keras, ia berpaling lagi. Sekarang dilihatnya Kim Lo berdiri anteng menyender di dinding sebuah rumah. Semangat si pendeta terbang. Ia terkesiap, mukanya pucat, tidak buang waktu lagi ia berlari sekuat tenaganya untuk meninggalkan tempat itu. Si pendeta muda, si Ulo, berlari dengan sikap seperti orang yang kerasukan setan. Ia berlari dengan mempergunakan seluruh kekuatan dan tenaga tanpa memperdulikan napasnya yang jadi sesat. Setelah berlari sampai di pinggiran kota, ia baru berhenti. Ia yakin tentu Kim Lo tidak akan dapat mencari dan mengejarnya. Ia telah melewati puluhan lorong, dan ia juga tak melihat sejak tadi ada orang mengejarnya. Tiba-tiba baru saja ia ingin meneruskan napasnya, dirasakannya angin berkesiuran di lingin menerpah belakang kepalanya yang gundul itu. Bersamaan dengan itu, pundaknya ditepuk seseorang. Ia pun mendengar suara orang menegurnya. Apakahka sudah letih merinding tubuh si pendeta? Ia memandang sekelilingnya, tapi ia tidak melihat seorang manusia pun juga di sekitar tempat itu. Karenanya ia pun segera berpikir, tidak mungkin. Tidak mungkin dia. Hu! Mungkin karena aku terlalu letih, tubuhku berkeringat, terkena aliran angin seakan juga ditepuk seorang. Hu! Hu! Mana mungkin ia mengejarku dan tidak hentinya pendeta muda itu menghibur dirinya. Ia berusaha mengatur jalan pernapasannya, yang memburu keras itu. Barulah ia menghela nafas dalam-dalam. Ia pun baru bilang lagi di dalam hatinya, walaupun bagaimana aku harus berhasil mengikutinya kalau tidak tentu aku akan didamperat suhu. Ia segera bermaksud untuk kembali ke jalan tadi yang telah dilaluinya, untuk mengikuti Kim Ro, mencarinya dan diam-diam menguntitnya. Ia yakin jika memang mengikutinya dengan hati-hati, tentu tak akan gagal dengan usahanya tersebut dan Kim Lo pun tak akan mengetahuinya. Tapi, terasa lagi olehnya angin berkesiuran cukup keras dan dingin di belakangnya, pundaknya ditepuk oleh seseorang. Malah lebih keras dari tadi, disusul lagi dengan kata-kata, kau mau mengikuti lagi kata-kata itu didengarnya jelas sekali, seperti di pinggir telinganya. Benar-benar membuatnya jadi kaget tak terhingga. Badannya menggigil dan merinding, terlebih lagi ia memandang sekelilingnya ia tak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Apakah aku bertemu hantu diam-diam ia jadi berpikir ketakutan. HMMM kali ini terdengar suara orang mendengus perlahan. Kau memang perlu dihajar rupanya, baru kapok tidak buang waktu lagi si pendeta berlari sekuat tenaganya pula. Baru saja ia mementangkan kakinya untuk berlari, tahu-tahu tubuhnya terasa ringan, melayang ke tengah udara, dan meluncur ambruk terbanting ke tanah. Hebat bantingan itu. Ia jadi benar-benar ketakutan, dan menjerit kesakitan sambil merangkak untuk berlari lagi. Namun tubuhnya kembali terangkat ke atas dan kemudian meluncur terbanting pula di tanah. Hebat bantingan itu, membuat ia benar-benar menjadi kesakitan bukan main, sedangkan orang yang melontarkannya masih tidak terlihat. Siulo telah berusaha bangun untuk melarikan diri lagi. Namun sekali lagi ia merasakan tubuhnya terangkat ke atas dan terbanting keras. Dalam keadaan seperti itu telah membuat Siulo jadi ketakutan setengah mati ia membaca mantra-mantra Liam Heng untuk mengusir setan, karena ia beranggapan tentunya ia telah bertemu dengan setan. Bukankah kini ia tidak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Dan ia telah terbanting berulang kali? Ia pun mendengar setan itu bicara dekat sekali padanya. Tidak dapat ditahan lagi, karena sangat ketakutan, ia pun akhirnya menangis. Ampun. Ampun teriak Siulo suaranya tersendat. Hem, kau kepala gundul yang perlu dihajar, terdengar suara Kim Lo. Dan tubuh si pendeta terbanting pula. Bukan main ketakutan Siulo. Ia sampai menangis dan berlutut sambil memanggut-manggutkan kepalanya. Ampun, ampunilah aku teriaknya. Waktu Siulo berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya tidak hentinya seperti itu, justru ia mendengar lagi kata-kata Kim Lo, bangunlah ia mengangkat kepalanya. Melihat sepasang kaki dan ketika ia mengangkat kepalanya lebih jauh, ia melihat Kim Lo berdiri tegak di hadapannya. Tidak ayah lagi Siulo, mengangguk-anggukan kepalanya terus-menerus. Ia pun memohon ampun tidak hentinya Kim Lo berdiri tegak. Dengan baju yang serba putih dan penutup muka yang terdiri dari kain putih juga, sikapnya gagah sekali. Ternyata yang mempermainkan Siulo memang tidak lain dari Kim Lo. Ia memiliki ginkeng yang mahir sekali, karena itu mudah saja ia mempermainkan Siulo. Bangun bentak Kim Lo lagi dengan suara yang dingin. Dengan tubuh menggigil ketakutan Siulo bangun berdiri. Mengapa kau mengikuti terus-menerus tanya Kim Lo, suaranya tetap dingin. Ini-ini, atas perintah suhuku menyahuti Siulo kemudian. Aku, aku cuma menjalani perintah suhuku saja, dan aku tidak tahu apa-apa. Ampunilah aku, ampunilah aku, tai hiap hem mendengus Kim Lo. Enak saja kau minta diampuni seperti itu ampun tai hiap, lain kali aku tidak berani melakukan perbuatan seperti itu. Aku hanya menjalankan perintah suhuku saja meratap Siulo ketakutan bukan main. Siapa gurumu dia, dia, dia bergelar hem, kau ingin berdusta, bukan tanya Kim Lo sambil mengibaskan tangannya. Seketika tubuh Siulo terbang melayang di tengah udara lalu terbanting keras sekali di atas tanah. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya menggigil. Cepat katakan, siapa gurumu bentak Kim Lo? Atau memang kau ingin dibanting sampai menjadi tahu karena hlingti 12.058. Mendengar ancaman seperti itu, tubuh Siulo semakin menggigil ketakutan, Tapi ia berusaha untuk mengatasi dirinya, dan katanya, suhu bergelar Unmasyansu, Unmasyansu, dari kuil mana Sien Siesie, Sien Siesie letaknya di mana itu, Dan Siulo ragu-ragu lagi buat menyebutkannya tempat di mana beradanya kuil Sien Siesie. Atau memang kau ingin dibanting lagi mengancam Kim Lo dingin tubuh si pendeta menggigil ketakutan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya bilang Siulo ketakutan. Cepat sebutkan baik, baik. Kuil itu berada di luar kota sebelah selatan, 30 li, menjelaskan si pendeta. Cukup jauh. Jadi dari tempat sejauh itu kau mengikuti aku terus-menerus tanya Kim Lo. Muka Siulo berubah tambah pucat. Sebetulnya suhu, suhu berada di sini, di sini ya, di kota ini di mana dia di rumah penginapan di mana Tai Hiap mengambil kamar juga menjelaskan Siulo saking terpaksa. Hem, jika begitu baiklah mari kita kembali ke rumah penginapan kata Kim Lo. Tubuh Siulo jadi lemas tidak ayah lagi ia menekuk sepasang kakinya. Ia berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya, berulang kali sambil mementurkan keningnya pada tanah sesambatan. Janganlah Tai Hiap mempertemukan aku dengan suhuku, guruku sangat galak. Janganlah Tai Hiap memaksa aku bertemu dengannya. Hem, kau harus ikut denganku Tai Hiap, kasihanilah aku, jika suhu mengetahui aku yang membocorkan hal itu, tentu ia akan menghukumku berat sekali. Kasihanilah aku hem, kau dengar tidak kata-kata ku dengar. Dengar Tai Hiap, kata Siulo tambah ketakutan, karena ia mendengar suara Kim Lo dingin sekali. Apa yang kukatakan tadi tanya Kim Lo dingin, padahal hatinya Geli melihat kelakuan pendeta muda itu. Aku, aku harus ikut serta dengan Tai Hiap, kata Siulo dengan tubuh menggigil. Kau mau ikut atau tidak ikut? Ikut menyahut Siulo. Bagus. Jika demikian baiklah, kau tidak akan kusiksa lagi, asal kau mau baik-baik mematuhi setiap perintahku, kata Kim Lo. Kau menahan perasaan Geli di hatinya waktu itu Siulo tengah ketakutan dan ia hanya mengiakan berulang kali. Kemudian ia mengikuti di belakang Kim Lo, yang sudah melangkah untuk kembali ke tempat di mana rumah penginapan itu berada. Sambil mengikuti dengan takut-takut, otak Siulo bekerja terus. Ia berpikir keras untuk mencari kesempatan guna melarikan diri. Sesungguhnya, apa maksud keurumu perintahkan kau mengikuti aku? Tanya Kim Lo tanpa menoleh. Aku, aku tidak tahu Tai Hiap menyahuti Siulo. Jangan main-main denganku sungguh Tai Hiap, aku tidak main-main. Hem, jika demikian baiklah. Kau rupanya masih berkepala batu dan tidak mau bicara terus terang denganku dingin sekali suara Kim Lo. Siulo jadi ketakutan lagi. Tai Hiap aku akan patuh, percayalah Tai Hiap katanya ketakutan. Ia menduga bahwa Kim Lo tentu akan menyiksa dirinya lagi. Ia ngeri untuk menderita kesakitan dibanting-banting seperti tadi oleh Kim Lo. Jika begitu, nah, kau katakanlah yang sebenar-benarnya, kata Kim Lo. Apa maksud keurumu perintahkan kau mengikuti aku ini? Ini sebetulnya urusan guruku. Aku tidak mengetahuinya Tai Hiap, ini memang sebenar-benarnya aku bicara. Dan aku pun tak akan berdusta, aku cuma diperintahkan buat mengikuti Tai Hiap, lainnya aku tidak tahu bohong sungguh Tai Hiap. Hem, kau tetap mau membohongiku tidak Tai Hiap sungguh, kata Siulo ketakutan tubuhnya mengjigil. Baiklah. Jika memang kau tetap tak mau memberitahukannya, aku juga bisa mengambil tindakan dengan caraku sendiri juga, kata Kim Lo. Ia berhenti berjalan, memutar tubuhnya. Semangat Siulo terasa terbang meninggalkan raganya, lemah sekujur tubuhnya, yang menggigil keras sekali. Mukanya pun pucat pias, keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya, tanpa buang waktu lagi begitu melihat Kim Lo memutar tubuhnya, ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kim Lo. Sungguh Tai Hiap, aku tidak mengetahui, kata Siulo. Baik, kau rupanya harus dipaksa membuka mulutmu lebih lebar lagi dengan ini, kata Kim Lo membarungi kata-katanya dengan mengibaskan tangan kanannya. Dari telapak tangan Kim Lo mengalir serangkum angin yang kuat sekali. Walaupun mereka terpisah kurang lebih tiga tombak namun angin serangan itu sempat untuk mengangkat tubuh Siulo, yang dilontarkan ke tengah udara. Yang ketakutan setengah mati adalah Siulo karena tahu-tahu ia merasakan tubuhnya ringan melayang di tengah udara, kemudian ambruk di tanah. Hebat sekali bantingan yang terjadi itu karena seketika ia menjerit dengan suara yang menyayatkan. Siulo benar-benar jadi ketakutan serta hatinya sudah ciut benar, ia seketika biang, aku bicara. Aku bicara lagi ayo katakan yang sebenarnya kata Kim Lo dingin, ingat sepatah kata saja kau berdusta, kau akan merasakan akibatnya yang lebih parah lagi. Siulo menganggukan kepalanya sambil merangkak untuk bangun berdiri. Waktu itu, ia melihat Kim Lo berdiri dengan sikap yang angker, ia tahu jika sekali ini ia bicara main-main tentu akan membuat ia menderita kesakitan yang jauh lebih hebat. Dan ini memang telah disadarinya benar. Ia pun kemudian bilang, sebetulnya, suhu menghendaki aku menyelidiki siapakah tai hiap. Suhu ingin mengetahui siapa orang sebenarnya yang berada di balik penutup muka putih yang selalu tai hiap pergunakan itu. Hem, jika memang sejak tadi kau bicara sejujurnya bukankah kau tidak akan menderita seperti itu? Aku tanya Kim Lo sambil tersenyum tawar. Ia pun kemudian bilang, sekarang kau bangun dan ikut denganku ke Sien Sie Sie tidak berani lagi siulo berayal, karena segera ia bangun berdiri sambil mengiakan. Ia merasakan sekujur tubuhnya sakit-sakit, tapi ia tidak berani berlaku lamban. Dengan meringis menahan sakit, ia segera mengikuti di belakang Kim Lo yang saat itu telah mulai melangkah. Waktu mereka berjalan beberapa puluh tombak, dari arah luar kota tampak mendatangi seekor kuda yang berlari cepat sekali. Kuda itu berlari seperti kuda binal. Dan salju yang masih memenuhi sebagian jalan itu, ketika tertendam jadi berhamburan. Waktu itu Kim Lo memandang heran, entah siapa si penunggang kuda itu, yang melarikan kuda tunggangannya tersebut demikian cepat. Setelah datang dekat, Kim Lo bisa melihat jelas. Orang yang duduk di punggung kuda itu tidak lain seorang yang mengenakan baju merah. Malah wajahnya telah dapat dilihat jelas oleh Kim Lo itulah seorang gadis yang jelita. Kim Lo jadi haran. Usia gadis itu paling tidak baru 18 tahun. Ia melarikan kudanya begitu cepat. Dan juga ia pun melarikan kuda tunggangannya tanpa memperdulikan sekelilingnya. Walau gadis itu cantik sekali. Namun dibalik kecantikan wajah gadis tersebut, tampak sikap angkuhnya. Sepasang alisnya yang lentik, dengan hidungnya, yang mancung dan kulitnya yang putih, pakaiannya yang serba merah benar-benar merupakan gadis yang sangat menarik sekali. Malah yang membuat gadis itu tampaknya gagah sekali adalah sebatang pedang yang tergemblok di punggungnya, bersamaan dengan pauhok atau buntalan kecil yang terdiri dari kain sutra warna kuning. Ia tampak gagah sekali di atas punggung kudanya. Di kala itu, kuda tersebut berlari cepat melewati di tempat dekat Kim Lo. Gadis itu melirik pada Kim Lo dan Siu Lo. Ia mengernyitkan alisnya. Tapi sama sekali ia tidak mengendorkan lari kuda tunggangannya itu, ia melarikan kudanya itu terus dengan cepat sekali, tanpa mengacuhkan sekelilingnya. Hati Kim Lo jadi dirangsang perasaan heran. Melihat kera berpakaian gadis itu, baju merah sepatu hitam besar dan juga terbuat dari kulit, lalu sebatang pedang yang menghiasi punggungnya menunjukkan bahwa gadis itu adalah gadis dari rimba persilatan. Tapi siapa dia? Dan apa tujuannya datang ke kota ini? Waktu itu Siu Lo melihat ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena Kim Lo tengah tertegun mengawasi gadis yang menunggang kuda berbulu coklat itu, yang dilarikan begitu cepat. Kim Lo seperti juga tidak memperhatikan Siu Lo maka kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Siu Lo. Perlahan-lahan ia menggeser kakinya kemudian memutar tubuhnya, ia mementangkan kakinya. Ia bermaksud berlari sekuat tenaganya tapi baru beberapa langkah, justeru dari belakang berkesiuran angin yang menyambar dingin, menyusul dengan itu tubuh Siu Lo terasa ringan dan terbanting keras. Siu Lo menjerit kesakitan. Ternyata yang membanting Siu Lo adalah Kim Lo. Ia mengetahui Siu Lo telah menggeser kakinya. Telinganya sangat tajam sekali, karena dari itu ia mendengar suara digesernya kaki Siu Lo. Seketika ia menoleh dan melihat Siu Lo tengah memutar tubuhnya akan mementangkan langkah seribu buat melarikan diri. Kim Lo tertawa dingin. Ia mengibas dengan tangan kanannya, akibatnya tubuh Siu Lo terbang seperti itu. Siu Lo jadi tambah ketakutan, gagalah usaha melarikan diri. Malah sekarang ia jadi menghadapi bahaya, ia tahu Kim Lo akan marah. Pengasih Lo ketakutan seperti itu, Kim Lo telah bilang, Hem, jangan mimpi kau bisa melarikan diri dariku. Ayo bangun. Mari kita pergi ke Sien 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 melihat Kim Lo tidak menghajarnya, dia jadi girang dan terhibur juga. Walampun dia sangat kesakitan dan sambil meringis, Siu Lo telah bangkit dari tempatnya, tersook-sook mengikuti Kim Lo. Sambil berjalan pergi menuju ke arah pintu kota sebelah selatan, Kim Lo tidak hentinya jadi memikirkan gadis berbaju merah yang menunggang kuda secepat itu tadi. Dan ia terus juga teringat betapa cantiknya gadis itu. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya memang ia pun terpengaruh atas kecantikan yang dimiliki gadis tersebut. Ia telah menghela nafas berulang kali. Ia pun lalu melanjutkan langkahnya beberapa kali diam-diam Kim Lo jadi haran. Mengapa hatinya jadi berdebar demikian aneh, perasaannya juga tergoncang hebat. Padahal, ia sering melihat gadis-gadis cantik. Namun, perasaan aneh ini seperti menyelusuri hatinya begitu saja tanpa dikehendakinya. Siu Lo tersook-sook mengikuti di belakang. Dia pikir, jika memang tadi gadis baju merah itu menghentikan lari kudanya dan melompat turun buat bercakap-cakap dengan Kim Lo, tentu kesempatan melarikan diri lebih besar lah jadi menyesali mengapa gadis berbaju merah itu tidak turun saja. Akhirnya mereka sampai juga di depan rumah makan. Siu Lo menunjuk ke arah rumah makan itu. Guruku berada di situ kata Siu Lo, sambil menunjuk. Rupanya guruku telah menunggu tidak sabar meninggalkan rumah penginapan yang mana gurumu tanya Kim Lo. Itu, yang dekat dengan jendela memberitahukan Siu Lo. Ayo kita kesana Tai Hiap, kau harus ikut serta kasihanilah aku, Tai Hiap dan Siu Lo seperti meringis ingin menangis. Jika memang guruku mengetahui yang memberitahukan adalah aku, tentu aku akan menerima hukuman yang sangat berat. Harap Tai Hiap sudi menaruh belas kasihan padaku janganlah membawa aku pergi menemuinya. Hem, pendeta yang duduk di dekat jendela itu tanya Kim Lo. Benar Tai Hiap baru saja Kim Lo ingin bertanya lagi, tiba-siba matanya melihat sesuatu. Seekor kuda tampak terikat di tempat penitipan kuda di depan rumah makan. Kuda yang dikenalnya. Kuda yang tadi dipergunakan oleh gadis berbaju merah. Ia segera memandang ke dalam rumah makan itu. Hatinya jadi bergebar. Tamu di rumah makan itu cukup ramai, dan akhirnya ia melihat juga orang yang dicarinya. Gadis berbaju merah itu memang berada di dalam rumah makan itu. Duduk di sebuah meja di tengah ruangan rumah makan itu. Hanya ia sendiri. Tiga kursi yang lainnya kosong. Seorang pelayan tampak tengah menggut-menggut mengiakan pesanan si gadis. Jantung Kim Lo terasa bergoyang lebih cepat. Ia pun merasakan perasaan aneh yang menyelusup ke dalam hatinya lagi. Maka akhirnya ia tidak terlalu rewel pula pada Siu Lo. Baiklah tunggulah aku di sini kata Kim Lo kemudian. Siu Lo girang ya, ya katanya. Di waktu itu tampak Kim Lo dengan langkah yang ringan telah menghampiri pintu rumah makan. Ia bimbang sejenak, karena ia melihat gadis baju merah itu tengah memandang ke pintu kepadanya. Langkah kaki Kim Lo tertunda sejenak. Namun akhirnya ia melangkah juga masuk ke dalam rumah makan. Gadis itu memandangi Kim Lo dengan sorot metu yang tajam, seakan juga tengah heran melihat kera berpakaian Kim Lo, yang sebagian besar wajahnya tertutup oleh kain penutup berwarna putih. Ia memasuki rumah makan tentunya akan makan. Namun dengan menutupi mukanya dengan kain putih, bagaimana kera ia memakan santapannya. Dan rupanya hal itu yang membuat si gadis jadi heran memandanginya. Ditatapi seperti itu, justeru Kim Lo jadi canggung dan gugup. Entah mengapa ia jadi kikuk sekali. Ia menunduk dan langsung menghampiri si pendeta yang ada di pinggir jendela. Ia telah menghampiri dekat, pendeta itu pun telah melihatnya, namun pendeta itu tak memperlihatkan perasaan kaget, cuma tampak ia memandang agak heran. Hati Kim Lo jadi tercekat. Ia seorang yang sangat cerdik, seketika ia teringat sesuatu. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya, kemudian melesat ke pintu rumah makan. Gerakannya lincah sekali. Ia masih melihat Siulo yang telah melarikan diri di kejauhan. Cepat-cepat ia mengejarnya, tubuhnya seperti terbang. Dalam sekejap mati saja, ia sudah dapat menyusul Siulo. Punggungnya dijamret, tubuh Siulo dibantingnya. Kurang ajar. Kau menipuku, heh tanya Kim Lo dengan suara bengis. Bantingan yang dilakukan Kim Lo kali ini mempergunakan tenaga sehingga bantingan tersebut keras sekali. Maka tidak mengherankan kalau Siulo kali ini jadi kesakitan luar biasa. Ampun. Ampun sesambatan Siulo dan ia tidak bisa segera bangun. Waktu itu Kim Lo dengan suara yang bengis ia bilang, Hem, kau hendak menipuku ya tai hiap. Ampun, ampun merintih Siulo ketakutan. Rupanya, tadi saat Kim Lo menghampiri si pendeta yang duduk di dekat jendela yang ditunjuk oleh Siulo sebagai gurunya, Ia memikirkan juga sesuatu yang sebelumnya tidak terpikir. Yaitu saat ia menghampiri telah dekat, pendeta itu tidak memperlihatkan perasaan kaget. Sebagai orang yang cerdik, ia segera berpikir, Tentu Siulo telah berbohong kalau memang benar pendeta itu adalah guru Siulo, Tentu begitu melihat Kim Lo maka pendeta itu akan kaget dan wajahnya berubah. Bukankah guru Siulo yang katanya perintahkan Siulo buat mengikuti Kim Lo? Maka ia segera menduga tentunya Siulo telah menipu dirinya. Tidak beraya lagi dan tanpa membuang waktu ia segera mengejar Siulo. Dan waktu itu Siulo memang belum lagi bisa menyingkirkan diri terlalu jauh. Memang Siulo yang tengah berusaha menyingkirkan diri dari Kim Lo, telah menemui akal. Kebetulan ia melihat di rumah makan itu ada seorang pendeta setengah bayi ya tengah makan, Maka sengaja ia mengakui bahwa pendeta itu adalah gurunya. Dan ia pun girang Kim Lo meluluskan, ia menunggu di luar rumah makan itu. Inilah kesempatan buat dia melarikan diri. Namun siapa sangka, justeru Kim Lo sangat cerdik, Sehingga ia bisa memecahkan maksud Siulo yang ingin melibatkan Kim Lo dengan pendeta itu. Dan ia telah bisa menangkap lagi Siulo, sehingga Siulo tidak dapat melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Kim Lo mendongkol bukan main. Bukankah jika tadi ia menegur pendeta itu, mereka bertengkar, Hal itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga Siulo bisa melenyapkan jejaknya? Siulo merangkak untuk bangun. Namun tidak berhasil, sebab tubuhnya sakit-sakit. Ia merintih dan masih berusaha untuk bangun, namun selalu gagal. Sekarang kau katakan yang sebenarnya, apakah gurumu benar-benar tinggal di rumah penginapan bentak Kim Lo bengis? Ia pun telah mengayunkan tangannya untuk menghantam Siulo. Siulo ketakutan. Benar-benar tai hiap tahan tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Kim Lo heran dan agak terkejut, ia menoleh. Berbareng ia menoleh terdengar suara membeletar. Ternyata seorang yang mengayunkan cambuknya berusaha untuk menahan tangan Kim Lo yang akan diluncurkan menghajar Siulo. Cuma melihat Kim Lo batal memukul, cambuk itu telah ditarik pulang, sehingga cuma terdengar suara membeletarnya saja. Kim Lo lebih kaget lagi setelah melihat jelas orang yang memegang cambuk itu, yang memakai baju merah. Karena tidak lain orang itu adalah gadis berbaju merah tersebut. Hati Kim Lo juga berdebar, gadis itu berdiri dengan sikap angkuh. Galak sekali. Mengapa kau menyiksa pendeta muda itu? Siaw Suhu, kau bangunlah. Jangan takut aku akan melindungimu dan waktu berkata belakangan itu ia telah menoleh kepada Siulo yang masih meringis kesakitan. Sedangkan Kim Lo jadi tidak senang. Ia tidak gembira gadis itu mencampuri urusannya jika sebelumnya ia merasakan suatu yang aneh di dalam hatinya waktu melihat gadis itu dan juga ia tertarik pada si gadis. Namun sekarang melihat sikap si gadis yang demikian angkuh, di samping itu meremehkannya, hati Kim Lo jadi penasaran. Ini adalah urusanku, dan Anda tidak perlu mencampurinya, nona katanya kemudian. Gadis itu tertawa apa tanyanya. Aku tidak berhak mencampurinya? Kau ingin sewenang-wenang menyiksa seorang pendeta yang tak berdaya itu Siulo sendiri jadi girang? Ia tadi melihat betapa gesiknya gadis berbaju merah itu datang menghampiri dan akan menyerang dengan cambuknya. Ia menduga tentunya gadis itu memiliki kepandayan yang tinggi. Maka ia tidak mau menyianyikan kesempatan itu. Ia meringis meratap, tolonglah aku, aku pendeta yang tidak berdaya, tolonglah aku gadis berbaju merah itu tertawa dingin. Siau suhu, kau tidak usah takut dan khawatir. Aku akan menghajar bajingan tengik ini katanya. Nah, jika kau mau pergi, pergilah siau suhu. Kau tidak perlu takut padanya. Jika ia berusaha menghalangimu, aku yang akan menghajarnya pendeta itu ke girangan, cepat-cepat Siulo berusaha untuk merangkak bangun. Bukan main mendongkolnya Kim Lo. Ini, ini mana bisa demikian katanya dengan suara tidak lancar. Apa yang ini, ini, ini tanya gadis dengan suara yang mengejek. Kau tidak bisa mencampuri urusanku kata Kim Lo yang mulai sengit. Tidak bisa mencampuri urusanmu. Cis, manusia jahat seperti kau malah harus dihajar kata si gadis berani sekali. Sikapnya gagah wajahnya angkuh dan juga memandang ringan kepada Kim Lo. Bukan main mendongkolnya Kim Lo. Apalagi di saat itu ia melihat Siulo telah merangkak bangun untuk berdiri dan berlalu. Ia mengayunkan tangannya untuk mencegah kepergian Siulo. Tapi, begitu ia menggerakkan tangannya, cambuk gadis baju merah itu pun meluncur datang, akan melibat pergelangan tangan Kim Lo dengan libatan yang kuat. Angin serangan dari cambuk itu sangat kuat, sehingga Kim Lo tahu bahwa tenaga serangan cambuk itu memang tidak ringan. Ia segera membatalkan maksudnya hendak menyerang Siulo, ia menarik pulang tangannya, sehingga cambuk gadis berbaju merah itu jatuh di tempat yang kosong. Waktu itu, Kim Lo telah mengulang lagi karena melihat Siulo telah melangkah untuk pergi. Kali ini ia melakukannya dengan penuh perhitungan begitu tangan Kim Lo bergerak. Memang cambuk gadis berbaju merah itu menyambar lagi, ia mengelakkan tangannya dari cambukan si gadis. Namun membarangi dengan itu justru tangannya yang lain telah diayunkan, untuk menyerang lagi. Pukulan yang dilakukannya itu merupakan serangan yang sangat kuat, sehingga tubuh Siulo seperti didorong dengan suatu kekuatan yang tidak tampak. Tubuhnya terjerembap dan mukanya mencium tanah. Dengan begitu, dari hidungnya mengucur darah. Giginya rontok dua. Darah juga mengucur dari mulutnya sedangkan mulutnya jadi berubah ukuran, karena jontor dan bengap. Siulo kaget dan kesakitan. Waktu ia terjerembap begitu, ia merasakan matanya jadi gelap, karena mukanya menghantam jalanan. Ia juga mengadu-adu dalam keadaan setengah pingsan. Gadis berbaju merah itu pun kaget dan gusar. Ia tidak menyangka bisa melakukan gerakan menipu seperti itu. Cepat-capat ia membentak. Binatang, kau memang bangsa tengik yang selalu bertindak sewenang-wenang dan perlu dihajar. Sambil berkata begitu, tampak gadis berbaju merah telah menggerakan cambuknya menyambar datang. Maka seketika itu juga berkesiuran yang sangat kuat. Kim Lo mengawasi dengan sepasang alis mengerut. Gadis ini galak sekali. Tapi ia pun tidak bisa berdiam diri saja. Sambaran cambuk itu dapat menyebabkan kulit di tubuhnya terluka, kalau saja mengenai sasarannya. Cepat sekali Kim Lo mengelak. Tubuhnya melompat ke kanan. Dan saat itu tangannya pun segera menyentil ujung cambuk. Sentilan tersebut disertai tenaga dalam yang sangat kuat sekali. Karena begitu tersentil, seketika ujung cambuk oleng dan menyambar ke arah lain dari yang dikehendaki oleh gadis berbaju merah itu. Tapi gadis itu pun tidak mau menerima dengan begitu saja serangannya digagalkan. Segera cambuknya telah digerakkan pula menyambar beruntun dua kali membeletar ke arah Kim Lo. Kim Lo menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan melompat ke belakang gadis itu. Barulah ia mau mengulurkan tangannya menepuk pundak gadis itu. Tau-tau gadis itu menekuk kakinya. Ia memutar tubuhnya sambil berjongkok seperti itu. Cambuknya menyambar pula kepada Kim Lo. Benar-benar hal ini tidak pernah disangka oleh Kim Lo. Malah ujung cambuk menyambar ke jalan darah Tins Yehyat, jalan darah yang cukup berbahaya jika sampai terserang. Waktu itu gadis tersebut bukan menyerang satu kali saja, karena ia beruntun menyabatkan cambuknya itu terdengar suara membeletar berulang kali beruntun terus-menerus. Kim Lo memperlihatkan kegesitannya karena ia mengelak ke sana kemari seakan juga ia tengah menari. Dalam keadaan seperti itu, jika memang Kim Lo mau menyerang gadis tersebut, ia bisa saja melakukannya, tapi ia khawatir kalau sampai gadis itu terluka di dalam yang tidak ringan. Terus terang saja, memang hatinya tertarik pada gadis ini, dan kalau sekarang ia mendongkol hanya disebabkan sikap galak gadis itu. Namun jika ia harus melukai gadis ini, tentu ia tidak sampai hati. Cambuk gadis itu masih membeletar terus-menerus beberapa kali, dan selama itu telah menyebabkan Kim Lo terdesak dua tindak ke belakang. Apakah Nona tidak mau menghentikan seranganmu dan memaksa terus padaku agar aku turun tangan? Tanya Kim Lo karena sengit juga diserang terus-menerus. Gadis itu tidak memperdulikan ancaman Kim Lo. Ia malah menggerakan cambuknya semakin gencar. Dan juga ia telah membentak, jaga serangan, manusia rendah cambuk itu seperti juga memiliki meta. Setiap kali Kim Lo mengelak, cambuk itu selain dapat membuntutinya, dan juga telah membuat Kim Lo selalu harus berkelit. Akhirnya habislah kesabaran Kim Lo, tahu-tahu ia berhenti berkelit. Di saat mana cambuk si gadis tengah menyambar. Kim Lo menanti sampai ujung cambuk datang dekat sekali. Ia mengulurkan tangan kanannya, menjepit ujung cambuk itu dengan jari tangannya, kemudian mengerahkan tenaga dalamnya, ia membentak, lepaslah gadis itu kaget. Ia merasakan gentakan yang kuat sekali, malah ia pun merasakan telapak tangannya pedih bukan main, mau atau tidak terpaksa ia harus melepaskan cambuknya. Dan cambuk itu jadi berpindah tangan kepada Kim Lo. Sedangkan Kim Lo telah melompat ke depan, untuk menotok dengan jari tangannya. Namun gadis itu lebih cepat mengelakkan diri. Waktu ia melepaskan cambuknya, memang ia sudah menduga dirinya dalam keadaan terancam dan ia harus bersiap-siap. Karenanya ia telah melompat mundur lebih dulu, dengan demikian gagalah keinginan Kim Lo untuk menotok jalan darah si gadis. Sedangkan muka si gadis itu jadi merah padam karena murka. Ia segera mencabut pedangnya. Pedang itu, sebat sekali terhunus dan diayunkannya buat menebas kaki Kim Lo. Melihat menyambarnya pedang si gadis, Kim Lo menjejakan kakinya, tubuhnya segera melesat ke tengah udara. Pedang lewat di bawah kakinya, dan mempergunakan kesempatan ini Kim Lo ingin menginjak ujung pedang dengan kakinya. Ia ingin mempergunakan lewekangnya yang disalurkan pada kakinya, buat menindi pedang si gadis. Keinginan Kim Lo kali ini pun gagal. Sebab gadis itu dapat bergerak cepat, ia bisa merubah kedudukannya dengan segera. Sebelumnya pada kaki Kim Lo, malah ia telah menukikan pedangnya naik ke atas, ke arah selangkangan Kim Lo. Inilah serangan yang cukup telengas. Jika sampai mengenai sasaran, niscaya akan membuat Kim Lo menerima bahaya yang tidak ringan, dan mungkin juga ia akan menemui kematiannya Kim Lo terkesiap juga. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang sangat cantik dan berusia muda ini, memiliki perangai yang demikian telengas. Ia tidak menyangka bahwa gadis ini bisa mempergunakan jurus ilmu pedang yang tampaknya sesat dan berbau kejam itu. Kim Lo tidak percuma telah menerima gemblengan dari O.E.Y. Yoksu yang menghendaki Kim Lo jadi seorang yang berkepandaian sangat tinggi. Walaupun tubuhnya tengah berada di udara, dan ia diserang seperti itu oleh gadis tersebut, toh ia tidak menjadi gugup. Cambuk yang direbutnya tadi telah dipergunakannya, tar cambuk itu menyambar ke pedang si gadis. Ujung cambuk itu melingkar pedang gadis itu, kemudian waktu Kim Lo membenak, lepas serta menariknya dengan mengerahkan tenaganya, pedang si gadis segera kena dirampasnya. Dan pedang itu sudah pindah tangan. Gadis itu kaget bukan main. Diam-diam di samping murka sangat penasaran, ia pun kagum untuk kepandaian orang berpakaian serba putih ini. Dua kali ia telah gagal total dengan serangannya, baik dengan memergunakan cambuk maupun dengan pedangnya itu karenanya, telah membuat ia jadi berdiri mematung dengan match mendelik dan muka yang merah padam. Kim Lo menggoyang-goyangkan pedang dan cambuk yang dirampasnya dari tangan gadis tersebut, dengan sikap yang seenaknya ia bertanya, Apakah ini hendak kau ambil lagi muka gadis itu sebentar berubah merah sebentar berubah pucat karena ia sangat murka? Aku akan mengadu jiwa dengan kau bentak gadis itu yang jadi kalap. Dan dia bukan hanya membentak berlaka karena cepat sekali tubuhnya melesat menerjang pada Kim Lo. Kedua tangannya juga bergerak sangat hebat, dengan kekuatan luakang yang terkeras sebagian besar pada telapak tangannya, Ia menyerang Kim Lo dengan tangan kosong. Kim Lo mengelahkan serangan itu sambil tersenyum. Jangan terlalu galak katanya. Mari kita bicara secara baik-baik tapi gadis itu tetap menerjang dengan pukulannya yang bertubi-tubi. Ia tidak bersenjata, tangan kosong, karena ia sangat penasaran sekali, ia telah menghantam bertubi-tubi. Kim Lo menghela nafas. Kau terlalu keras kepala katanya kemudian dengan suara yang dingin. Nah, terimalah senjatamu ini, sambil berkata begitu Kim Lo melontarkan pedang dan cambuk rampasannya kepada si gadis. Gadis itu mengelak, cambuk jatuh sedangkan pedang menyambar terus menancap di batang pohon. Sedangkan gadis itu membentak bengis dan melompat penasaran sekali menghantam lagi. Kim Lo sudah tidak memperdulikan. Ia mengelakannya dengan mudah, tubuhnya melesat ringan tahu-tahu tangannya menjamret baju di punggung si lulu. Ia kemudian dengan gesit sekali meninggalkan tempat itu dan si gadis, mau kabur kemana kau bentak gadis itu dengan suara penasaran. Ia telah mengejarnya. Namun Kim Lo sudah mengerahkan ginkangnya, tubuhnya melesat pergi dan sebentar saja sudah meninggalkan gadis itu jauh sekali. Gadis berbaju merah membanting-banting kakinya. Ia penasaran bukan main. Ia juga benar-benar tidak mengerti siapakah sebenarnya orang yang berpakaian serba putih dengan muka yang ditutup kain putih itu. Kemudian setelah menyesali dirinya yang tidak dapat merubuhkan Kim Lo, gadis ini pergi mengambil senjatanya. Ia kembali ke rumah makan. Tadi ia keluar dari rumah makan itu sebab melihat sikap Kim Lo yang mencurigakan, yaitu baru masuk sudah berlari keluar lagi. Maka ia menyusul keluar, sehingga ia melihat Kim Lo tengah bersiap-siap menyiksa si lulu dan ia turun tangan buat melindungi si lulu, sebab gadis ini menyangka bahwa Kim Lo tentunya sebangsa manusia tidak baik. Tapi usahanya gagal, karena si lulu tetap saja jatuh di tangan Kim Lo yang telah membawanya pergi. Ia penasaran sekali, di dalam hatinya ia bersumpah, kelak akan mencari Kim Lo lagi untuk mengadu ilmu lagi dengannya. Hem, tadi aku terlalu ceroboh dan tidak memandang sebelah metu padanya, sehingga aku kena dirubuhkannya. Tapi lain kali jika aku bersikap lebih hati-hati tentu dia tidak bisa berbuat banyak padaku begitulah pikir gadis berbaju merah itu. Ia mulai bersantap, Kim Lo yang menenteng si lulu berlari pesat sekali. Si lulu sendiri ketakutan bukan main. Ia merasakan tubuhnya seperti dibawa terbang oleh Kim Lo. Ia meratap tidak hentinya, meminta ampun untuk ketidakjujuran hatinya yang telah membohongi Kim Lo. Tapi Kim Lo tidak memperdulikan ratapan si lulu. Ia membawa orang itu berlari terus dengan cepat sekali, berlari seperti terbang. Yang terpenting baginya adalah meninggalkan tempat itu sejauh mungkin, agar tidak diganggu lagi oleh gadis berbaju merah yang galak itu. Setelah merasa berlari cukup jauh, barulah ia berhenti berlari. Ia menurunkan si lulu dengan suara bengis bentaknya, sekarang kau akan kusiksa, percuma saja, karena kau tidak bisa dipercaya lagi dan aku tidak mau mempercayai keteranganmu lagi, karenanya engkau harus dihajar keras. Si lulu seketika menjatuhkan diri berlutut ia telah mengangguk-anggukan kepalanya. Ampunilah aku tai hiap. Aku tidak akan lagi berbuat tidak jujur kata si lulu. Baiklah, ayo pergi ke siensie-sie kata kim lulu. Tapi guruku tidak berada di sana benar atau tidak gurumu telah berada di rumah penginapan memotong kim lulu tidak begitu yakin akan keterangan si lulu. Sekali ini, aku tidak berani berdusta kata pendepak itu sambil memperlihatkan sikapnya bersungguh-sungguh. Kim lulu mengangguk. Baiklah, tapi ingat, jika sekali kau berdusta, HMMM, aku akan sungguh-sungguh lagi buat menghantam berat padamu. Aku-aku mengerti, tai hiap, ayo cepat jalan perintah kim lulu. Pendeta muda itu segera bangun berdiri. Ia mengajak kim lulu untuk pergi ke rumah penginapan, di mana di rumah penginapan itu kim lulu pun menginap. Setelah sampai di depan rumah penginapan, kim lulu bertanya bengis, di kamar mana gurumu itu berada di kamar nomor empat, HMMM, kau tak berdusa tidak berani, tai hiap, ayo kau ikut masuk perintah kim lulu lagi. Waktu itu tampak si pendeta muda ragu-ragu tapi ia tak berani membantah, karena ia segera melangkah masuk ke dalam rumah penginapan tersebut. Kim lulu berjalan di belakangnya. Waktu sampai di depan kamar nomor empat, pendeta muda tersebut berdiri bimbang. Ketuk pintunya perintah kim lulu lagi. Si lulu tak berani membantah, ia mengetuk pintu tersebut tidak begitu keras. Si lulu, kau telah pulang terdengar suara menegur dari dalam. Berat pula suara itu. B. Benar, suhu menyauti si lulu. Mengapa tidak segera masuk terdengar lagi suara orang di dalam kamar itu? Ba, baik suhu kata si lulu sambil mendorong daun pintu kamar dan melangkah masuk. Kim lulu ikut melangkah masuk juga. Terdengar suara seruan heran dari orang di dalam. Kim lulu melihat di balik meja tampak seorang pendeta berusia setengah bayar tengah duduk minum arak. Bayangkan saja, seorang pendeta tengah meminum arak. Padahal, arak merupakan cairan yang terlarang buat seorang pendeta, tapi justru di hadapan pendeta itu ada poci dan cawan arak. Rupanya pendeta setengah bayar tersebut cepat dapat menguasai dirinya, karena segera ia telah bilang, Oho, rupanya ada tamu yang tidak diundang ikut serta dengan kau, si lulu wajah si lulu pucat pias, tampaknya ia ketakutan, segera ia menjatuhkan dirinya berlutut. Ia bilang, ampun suhu, sebenarnya-sebenarnya pergilah kau kata pendeta itu sambil mengibaskan lengan jubahnya. Si lulu segera mengangguk-anggukan kepalanya dan pergi keluar dari kamar itu. Pendeta itu memandang pada Kim lulu, kemudian katanya, siapakah anda Kim lulu tertawa dingin. Unma Siansu, selamat bertemu kata Kim lulu dengan suara tawar. Muka pendeta itu berubah, ia bilang, kau mengetahui gelaran lulap tanyanya dengan sikap berubah jadi tenang lagi, dan ia berdiri. Kim lulu mengawasi tajam sekali. Katakanlah apa maksudmu perintahkan muridmu itu untuk membuntuti aku tanya Kim lulu lagi, suaranya tawar. Unma Siansu tertawa. Hahaha, kau rupanya tengah bermimpi kata Unma Siansu, kemudian. Siapa yang perintahkan muridku itu membuntutimu, sedangkan kenal saja dengan kau tak pernah, mungkin si cu sedang mengigau Kim lulu tertawa dingin. Unma Siansu, tampaknya kau hendak menyangkal, bukan tanya Kim lulu. Tapi muridmu justru telah mengakui semuanya, bahwa kau yang perintahkan ia untuk membuntuti aku. Agar bisa mengetahui siapa sebenarnya aku, dan mengetahui juga bagaimana bentuk mukaku yang selalu tertutup ini waktu berkata begitu, suara Kim lulu tinggi dan dingin sekali. Ia menungkol juga melihat sikap pengecut dari si pendeta setengah bayar yang bergelar Unma Siansu itu. Muka Unma Siansu seketika berubah. Jangan bicara ngaco dan sembarangan bentak si pendeta dengan suara yang bengis dan galak. Kau kira siapa lolap ini sehingga kau bisa bicara sembarangan seperti itu hem, Tentu saja kau seorang pendeta pengecut yang tak tahu malu, yang tak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu menyahuti Kim lulu. Kurang ajar. Unma Siansu disegani oleh semua orang, tapi kau, kau terlalu temberang dan tak kabur. Orang-orang Kek Pang saja yang berani bicara kurang ajar telah kubinasakan. Kukira sekarang Kek Pang tak akan berani untuk berlaku lancang lagi pada Unma Siansu. Hahaha, hahaha waktu tertawa begitu, suara Unma Siansu terdengar bengis sekali. Apa tanya Kim lulu terkejut bercampur girang. Jadi, orang-orang Kek Pang yang belum lama lalu terbunuh itu, telah dilakukan oleh kau Unma Siansu mendengus. Hem, sekarang kau baru tahu bukan? Dan tentunya kau jari dan ingin meminta ampun padaku kata si pendeta. Tapi waktu itu Kim lulu jadi girang bukan main, karena justru ia pernah berjanji kepada orang Kek Pang, bahwa ia akan berusaha membantu mereka mencari pembunuh orang-orang Kek Pang. Siapa tahu tanpa disengaja telah berhasil menemuinya di sini. Maka ia jadi bertepuk tangan saking girangnya. Bagus. Jika demikian kau harus menyerahkan dirimu padaku kata Kim lulu dengan suara yang tegas. Kau harus diserahkan kepada tetua-tetua Kek Pang apa? Kini sebaliknya pendeta itu yang jadi kaget. Apakah kau bilang aku pernah berjanji kepada orang-orang Kek Pang, bahwa aku akan berusaha untuk merangkap pembunuh beberapa orang-orang Kek Pang? Ternyata aku telah bertemu dengan si pembunuh itu, muka Unma Siansu berubah. Siapakah sebenarnya? Mengapa begitu pengecut, sampai mukamu sekalipun tidak berani kau perlihatkan kata Unma Siansu dengan muka yang merah padam? Kim lulu tertawa dingin. Hem kau tidak perlu banyak bertanya, nanti jika telah kuserahkan kepada tetua-tetua Kek Pang, di waktu itu, kau bisa bicara dan bertanya kepada mereka sambil berkata begitu. Kim lulu telah melangkah mendekati dan mengayunkan tangan kanannya untuk menjamret lengan si pendeta. Tapi Unma Siansu bukan pendeta yang berkepandaian lemah, ia cepat mengelak. Waktu itu ia pun tengah gusar, karena setelah berkelit cepat sekali membalas menyerang. Kau akan ku bikin tahu rasa dan agar mengetahui Unma Siansu bukanlah orang yang mudah untuk diremehkan bentaknya dengan suara bengis. Serangan balasan dari Unma Siansu ternyata cukup kuat, karena rupanya ia memiliki luakang yang tinggi. Mengapa kau membunuh orang-orang Kek Pang itu tanya Kim lulu sambil mengelakkan pukulan tersebut? Hem mereka berani kurang ajar terhadapku. Mereka berusaha untuk mencampuri urusanku, di mana mereka berusaha untuk mencegah keinginanku mengambil beberapa orang gadis menjadi gundiku. Karena mereka tidak kenal selatan, sudah selayaknya jika mereka dikirim ke Kerajaan Langit setelah berkata begitu, gencar sekali Unma Siansu menyerang Kim lulu. Yang dimaksudkannya dengan kata-kata Kerajaan Langit, ia mau mengartikan sebagai akhirat. Kim lulu mudah mengelakkan. Walaupun kepandayan Unma Siansu tidak lemah, tapi kepandayan pendeta itu tidak berarti banyak buat Kim lulu yang kepandayannya sudah mahir sekali. Tiga kali ia mengelak tahu-tahu tubuhnya melesat ke samping kanan. Ia menghantam dengan tangan kiri. Unma Siansu mengelak, tapi baru saja si pendeta berkelit belum lagi ia bisa berdiri tetap di saat itu justru tampak Kim lulu menyentil dengan jari telunjuknya. Unma Siansu kaget, sentilan jari telunjuk tersebut sangat hebat sekali. Itulah sentilan jari tunggalit yang cie. Karena tidak mengherankan Unma Siansu seketika merasakan tubuhnya seperti digempur suatu tenaga yang tajam sekali dan tubuhnya menggigil, karena tenaga dalamnya seperti menjalib buyar oleh sentilan tersebut. Ia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Kim lulu tidak bekerja sampai di situ saja, cepat sekali ia menotok lagi beberapa jalan darah si pendeta. Kemudian ia melompat dengan gesit, tenaganya menenteng tubuh si pendeta. Ia pun pergi ke jalan raya sambil menawan Unma Siansu. Si lulu pendeta muda yang menjadi murid Unma Siansu sejak tadi menanti di luar rumah penginapan. Melihat gurunya ditawan Kim lulu, ia pun kaget tidak terkira. Sebelumnya ia telah berharap agar Kim lulu dapat dirubuhkan gurunya yang dikenalnya sangat lihai. Tapi siapa tahu, kini melihat Kim lulu telah muncul dengan menenteng gurunya. Lemaslah si lulu, ia segera menyingkir ke pinggir. Tidak mau ia terlihat oleh Kim lulu karena ia pun khawatir kalau menemui kesulitan. Kim lulu cepat sekali pergi ke jalan raya. Ia melihat seorang pengemis, segera ia menghampiri. Lopeh katanya kemudian pada pengemis tua itu. Aku ingin bertemu dengan tetua Lopeh pengemis itu tengah berdiri di tepi jalan dengan tangan terulurkan. Ia tengah melakukan pekerjaan pengemisnya. Dan ketika mendengar sapaan Kim lulu, ia menoleh dengan metel, terbuka lebar. Sebab ia melihat orang yang menegurnya itu menenteng seorang pendeta yang tidak berdaya, dan ia pun telah dapat segera mengenali siapakah orang yang mengenakan pakaian serba putih tersebut yang mukanya tertutup. Melihat pengemis itu ragu-ragu, segera juga Kim lulu bilang, apakah Lopeh tahu peristiwa dibunuhnya beberapa orang kepang? Beberapa waktu yang lalu muka pengemis tersebut berubah lagi, ia memandang tambah cukup curiga pada Kim lulu. Inilah pembunuhnya yang akan kuserahkan kepada tetua Lopeh, menjelaskan Kim lulu lebih jauh. Pengemis itu memandang pada si pendeta, yang tidak berdaya berada di tangan Kim lulu. Mari ikut aku kata si pengemis kemudian. Kim lulu mengiakan dengan menenteng pendeta itu, Kim lulu mengikuti si pengemis. Mereka dibawa terus ke sebuah kuil rusak, namun bagian dalam kuil itu telah dirombak dengan beberapa perabotannya rapi yang bentuknya seperti di ruang di dalam rumah. Dan keadaan di situ sangat bersih. Walaupun tempat ini merupakan pusat dan markas keipang di daerah tersebut, namun sepi saja dan tidak terlihat terlalu banyak pengemis. Kim lulu mengikuti pengemis itu sambil menenteng Unma Sian Su memasuki kuil tersebut. Silahkan tunggu di sini, cuan kata pengemis itu. Kemudian ia meninggalkan Kim lulu dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian ia keluar lagi diiringi oleh beberapa orang pengemis dan mereka tidak lain dari Tiang Su, Ye Uan dan Yang Tiam. Mereka girang melihat Kim lulu. Maaf, kami tidak diberitahukan lebih dulu sehingga kami tidak mengadakan persiapan untuk menyambut, tuan kata Yang Tiam sambil memberi hormat. Kim lulu mengelak pemberian hormat itu, ia kemudian bilang, Lo Chiam Pua, inilah pembunuh yang mencelakai murid-murid keipang beberapa waktu yang lalu, Yang Tiam memandang Unma Sian Su tampaknya ia bimbang. Apakah, apakah benar dia yang yang telah bertelengas tangan pada orang-orang kami menggumam pengemis tua itu? Kim lulu tertawa. Tadi ia yang mengakui sendiri bahwa ia yang telah membinasakan murid-murid keipang, Karena mereka hendak mencegah perbuatannya menculik beberapa orang gadis yang akan dijadikan gundiknya. Karena itu ia membunuh orang-orang keipang. Nah, silahkan Lo Chiam Pua mendengar sendiri pengakuannya setelah berkata begitu, Kim lulu melepaskan cekalannya pada Unma Sian Su. Begitu bebas dari cekalan Kim lulu, Unma Sian Su berteriak murka, Manusia kurang ajar, kau jangan memfitnah takkaruan sambil mementak begitu, Ia juga bergerak menyerang. Kim lulu tertawa dingin, ia bertelit. Malah kemudian tahu-tahu menyentil dengan telunjuknya, Seketika tubuh Unma Sian Su terjengkang ke belakang menghadapi pendeta yang jahat ini, Kim lulu tidak sungkan lagi. Ia turunkan tangan keras. Karena dari sekali sentil saja ia sudah membuat pendeta itu terjungkal rubuh. Dalam keadaan seperti itu Unma Sian Su masih penasaran dan murka, Kalap sekali ia berusaha melompat bangun. Namun begitu ia melompat berdiri, Seketika ia meringis, tangannya memegang dadanya. Jalan darah yang mohyatmu telah ditotok, Sehingga kalau kau mempergunakan tenagamu berkelebihan, Niscaya di saat itu juga kau akan menemui ajamu kata Kim lulu dengan suara yang dingin. Pendeta itu meringis, ia mengempos hawa murninya. Hatinya terkesiap, kaget tidak terkata. Karena begitu ia menyalurkan lewekangnya, Justeru ia merasa nyeri sekali pada dadanya yang seperti tertusuk hebat. Ia pun tahu apa artinya jika jalan darah yang mohyat seseorang tertotok, Yang akan membawa kematian buat korban tersebut kalau saja memergunakan tenaganya lebih besar. Jika kau tidak mau mengakui perbuatanmu, Maka aku akan menyiksa hebat. Kepadamu, Totokan itu tidak mungkin dibuka orang lain. Itulah ilmu menotok jari tunggal saktiet yang ciet, Dan selain aku, tidak akan ada orang yang sanggup membuka kembali jalan darah tersebut. Kalau sampai tiga hari totokan itu tidak dibuka, Walaupun kau memperoleh obat dewa, Jangan harap kau bisa sembuh. Jelas kau akan menjadi manusia bercacat yang tidak punya guna lagi, Muka Unmasyansu berubah pucat pias. Ia mengigil sangat murka, Tapi ia pun ketakutan. Baiklah. Sekarang kau buka totokanmu. Aku akan mengakui apa yang telah kulakukan, Kata Unmasyansu dengan Lesu. Akui dulu apa yang telah pernah kau katakan padaku beberapa waktu yang lalu, Kata Kim Lo, Jika kau telah memberikan pengakuanmu, Totokan itu akan ku bebaskan, Dan terserah kepada tetua-tetua Kei Pang, Apakah mereka ingin menghukumu atau tidak? Itu urusan mereka. Unmasyansu menghela nafas Lesu sekali wajahnya muram. Ya, memang benar aku yang telah membinasakan tiga orang murid Kei Pang, Karena mereka terlalu kurang ajar, Berusaha mencegah keinginanku dan terlalu mencampuri urusanku, Kata Unmasyansu pada akhirnya. Muka yang tiam dan pengemis-pengemis lainnya jadi berubah, Mereka murka bukan main. Kim Lo menepati janjinya, setelah si pendeta mengakui perbuatannya, Segera ia menyentil membuka Totokan pada jalan darah di tubuh Unmasyansu. Hem, kini urusan Kei Pang yang menyelesaikan persoalan kalian dengan pembunuh murid-murid Kei Pang. Nah, selamat tinggal kata Kim Lo sambil menjejakan kakinya, Tubuhnya melesat cepat meninggalkan tempat itu. Yang tiam hendak mencegah kepergian Kim Lo, tapi ia tidak berhasil. Kim Lo telah melesat pergi jauh dan lenyap bukan main kagumnya pengemis-pengemis itu, Yang semuanya sangat tunduk untuk kelihayan Kim Lo. Itulah ginkeng yang sangat mahir sekali. Setelah Kim Lo pergi, Yang tiam menoleh kepada Unmasyansu bentaknya, Kepala gundul rupanya kau pembunuh kejam yang membinasakan tiga orang kami. Sekarang kau harus menerima balasan sakit hati mereka sambil berkata begitu, Yang tiam menyerang si pendeta. Unmasyansu coba memberikan perlawanan. Ia memiliki kepandayan yang tinggi. Jika tadi ia dengan mudah ditawan Kim Lo karena memang kepandayan Kim Lo sangat hebat, Berada di atas kepandayannya. Tiangsu dan Yeuan maupun pengemis yang lainnya pun telah maju menyerangnya. Unmasyansu jadi kewalahan, terdesak hebat. Akhirnya ia terluka. Dan dengan adanya pertempuran yang berlangsung puluhan jurus tersebut, Membuat pengemis-pengemis yang keluar dari ruang dalam semakin banyak. Dan mereka mengepung Unmasyansu, Menyerang buat melampiaskan kemarahan mereka. Akhirnya si pendeta terbinasa dengan keadaan yang mengenaskan sekali. Mukanya rusak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Yang tiang memang tidak berusaha melindungi dan menyelamatkan jiwa si pendeta yang jadi pembunuh murid-murid Kepang, Karena ia menduga tentunya si pendeta seorang yang telengas dan kejam, Yang tidak perlu dibiarkan hidup terus. Murid-murid Kepang yang terbinasa dalam keadaan menyedihkan sekali. Itulah sebabnya ia membiarkan murid-murid Kepang lainnya ikut menyerang si pendeta dan membinasakannya. Tubuh Unmasyansu menggelep tak tidak bernapas lagi dengan keadaan yang mengenaskan. Yang tiang bersama pengemis-pengemis lainnya berdiri dan dengan wajah memperlihatkan rasa tidak puas. Karena mereka telah membalaskan sakit hati tiga orang anggota Kepang yang dibinasakan pendeta itu. Yang tiang menghela nafas dalam-dalam, Ia teringat kepada orang yang berpakaian serba putih dan muka selalu tertutup itu. Dan setiap gerak-geriknya sangat aneh sekali, dengan kepandayan yang didasyat. Ia seorang pendekar yang sungguh-sungguh aneh. Tapi kepandayannya sangat sakti. Terlebih lagi dengan serulingnya, Ia merupakan pendekar yang menakjubkan sekali bagaikan naga yang dasyat atau harimau yang perkasa. Dan karena tidak mengetahui jalan asal-usul Kim Lo, Yang tiang maupun pengemis-pengemis lainnya dalam kesempatan berikutnya bercerita kepada kawan-kawan mereka, Selalu meyebut Kim Lo sebagai pendekar aneh berseruling sakti. Memang sesungguhnya kehadiran Kim Lo di dalam rimba persilatan dalam waktu yang sangat singkat telah menggemparkan. Karena sepak terjangnya yang aneh dengan selubung muka di mana sebagian besar wajahnya tertutup. Dan juga kepandayannya yang begitu hebat, Memang di saat itu kenyataan telah bicara. Telah lahir seorang pendekar, Pendekar aneh berseruling sakti, Kim Lo pagi itu sudah melakukan perjalanan lagi, Karena ia ingin cepat-cepat tiba di yang cungdusun kecil tempat di mana ia harus menemui Kotai dan yang lain-lainnya, Seperti yang telah dijanjikan Oaye Yoksu. Sedangkan saat untuk bertemu itu sudah kian dekat juga hanya kurang dari satu bulan lagi. Dari tempatnya berada untuk mencapai yang cung mungkin memakan waktu dua minggu. Itu pun jika memang dalam perjalanan tidak ada rintangan yang menghambat perjalanannya. Pagi itu Kim Lo sudah berada di daerah sebelah utara Sucoan. Ia harus melewati lagi seratus li lebih, Barulah ia dapat keluar dari daerah Sucoan Utara dan akan tiba di kota Weichun. Daerah Weichun merupakan daerah yang masih liar. Liar di sini dimaksudkan karena di daerah tersebut pihak kerajaan boleh dibilang tidak berhasil menancapkan kekuasaannya. Dan orang di Weichun umumnya selalu menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Dan tentu saja daerah seperti itu akan membuat siapapun harus berusaha memperoleh kekuatan dan kekuasaan dengan menghimpun anak buah sebanyak mungkin. Tidak jarang pula kekacauan terjadi di daerah tersebut. Memang Kim Lo pun selama dalam perjalanan telah mendengar keganasan penduduk di Weichun. Namun mau atau tidak ia harus melewati daerah itu, untuk mempersingkat perjalanannya dengan mempercepat jalan dan memotong tiba di Yangchung. Kalau memang Kim Lo mengambil jalan ke arah barat niscaya ia harus mempergunakan waktu yang lebih banyak, karena tentu ia harus jalan berputar lagi akhirnya ke utara. Karena itu, Kim Lo akhirnya memutuskan untuk menempuh perjalanan dengan melalui Weichun. Kepandayan pemuda ini memang telah tinggi dan mahir sekali. Karenanya ia tidak perlu merasa khawatir, nanti di Weichun ia akan memperoleh kesulitan. Setelah melakukan perjalanan sampai tengah hari, Kim Lo berada di sebuah lapangan rumput yang sebagian masih terbungkus oleh salju. Ia merasa letih juga. Karena selama melakukan perjalanan ia mempergunakan ginkangnya, berlari cepat. Ia bermaksud beristirahat. Kim Lo memandang sekelilingnya mencari tempat yang sekiranya cocok untuk dijadikan tempat peristirahatannya. Ketika melihat sebungkah batu yang berada di samping sebatang pohon sehingga tempat di bawah batu itu terlindung dari salju. Ia memutuskan tempat itu cocok untuknya. Ia menghampiri dan duduk di situ. Duduk beristirahat seorang diri di tempat sesunyi tersebut. Hati Kim Lo jadi teringat kembali kepada Pulau Toho Adu. Juga kepada Oeyye Yoksu. Pada ibunya, walaupun ibunya kurang begitu sayang padanya, Toh tetap saja wanita itu adalah ibunya. Dan ia menyesali juga mengapa ia dilahirkan dengan bentuk kurang begitu baik membuat ia harus mempergunakan selalu kain putih yang buat menutupi sebagian wajahnya. Sambil menghela nafas, Kim Lo merogoh sakunya mengeluarkan semacam benda. Ia menimang-nimang dan memperhatikannya. Ternyata itulah Giyoksie yang pernah diperebutkan oleh pihak kerajaan maupun para pendekar gagah di dalam rimba persilatan. Giyoksie yang memiliki kekuatan sangat dasyat sekali sebagai penarik bagi siapa saja untuk memiliki Kep kerajaan yang dapat menempatkan seseorang di tempat yang paling mulia di negeri tersebut. Kim Lo menghela nafas. Giyoksie ini sesungguhnya tidak berarti apa-apa. Jika semua orang mau mengerti bahwa mereka tidak seharusnya dikendalikan oleh benda ini menggumam Kim Lo dengan suara perlahan. Ia menimang-nimang lagi Giyoksie tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ia jadi teringat pesan Oaye Yoksu dikala Kim Lo berpamitan akan meninggalkan Toho Atu. Kim Lo kau harus ingat baik-baik Giyoksie ini harus kau lindungi sebaik mungkin. Dan jangan sembarangan memperlihatkan kepada orang lain. Jika telah waktunya, di saat mana kau telah bertemu dengan pamanmu, para orang gagah dan lainnya di Yang Chung, kau akan menerima petunjuk mereka. Kau harus baik-baik memperhatikan nasihat dari paman-pamanmu sekalian itu Kim Lo menghela nafas. Ia memang masih muda belia. Dan dalam usia semuda dia ternyata telah memiliki kepandayan yang demikian tinggi, yang jarang sekali terjadi di dalam rimba persilatan. Terlebih lagi memang ia langsung menerima warisan dan Oaye Yoksu salah seorang tokoh sakti lima jago luar biasa. Bisa dibayangkan betapa kepandayan yang dimiliki Kim Lo sekarang ini seharusnya sudah sulit sekali mencari tandingannya. Tapi, di samping itu Kim Lo harus mengakuinya, ia masih kurang pengalaman. Terutama sekali di dalam rimba persilatan. Jelas ia harus baik-baik mendengar nasihat dari paman-pamannya nanti di Yang Chung. Menurut keterangan yang diberikan oleh Oaye Yoksu, justru jago tua itu berpesan, jika dapat Kim Lo meminta petunjuk dari Kuei Seng, atau juga Yoko. Dua orang tokoh itulah yang akan dapat membimbing Kim Lo dengan baik. Mereka merupakan dua orang tokoh rimba persilatan yang benar-benar jujur dan bersih hatinya, sehingga semua nasihat mereka tentu untuk kebaikan Kim Lo. Teringat, kepada orang-orang yang harus dihubunginya, Kim Lo menghela nafas. Bagaimana nanti jika mereka memaksa ingin melihat mukaku berpikir pemuda itu lagi? Jika aku menolak, tentu mereka akan tersinggung, namun jika aku memenuhi permintaan mereka aku akan malu sekali. Bagaimana ini dan Kim Lo menghela nafas berulang kali? Tengah Kim Lo termenung-menung seperti itu, ia melihat dari kejauhan beberapa orang anak kecil tengah berlari-lari sambil bersorak gembira. Mereka rupanya tengah bermain salding kejar. Betapa bahagianya mereka berpikir Kim Lo. Aku sejak kecil tak pernah memperoleh kebahagiaan seperti mereka, selalu hidup terasing tanpa kawan di toho atu dan pemuda ini jadi melambung lagi pikirannya. Tanpa diinginkannya ia teringat kepada gadis berbaju merah yang sangat galak itu, entah siapa gadis itu? Anak-anak yang berlari main petak itu lewat di dekat Kim Lo, salah seorang sambil tertawa-tawa telah menunjuk ke arah Kim Lo. Ia berseru, lihat, di siang hari ada hantu kawan-kawannya menoleh, mereka tampaknya kaget dan takut-takut, karena melihat Kim Lo yang duduk di bawah batu itu berpakaian serba putih dengan sebagian wajahnya yang ditutupi oleh sehelai kain putih. Mereka pun berseru-seru takut sambil berlari-lari meninggalkan tempat itu. Kim Lo menghela nafas dalam-dalam. Ia tak bisa marah oleh hulah anak-anak itu, dan duduk beristirahat beberapa saat lagi di tempat itu. Waktu Kim Lo ingin melanjutkan perjalanannya, justru ia melihat dua orang tengah berlari-lari mendatangi. Ia jadi batal berdiri dan mengawasi dua orang yang tengah mendatangi agak cepat itu, karena berlari mempergunakan ginkeng yang cukup tinggi. Tidak lama kemudian Kim Lo sudah bisa melihat jelas, bahwa dua orang itu adalah dua laki-laki berusia pertengahan. Mereka tegap dan juga gagah, tangan mereka tampak mencekal senjata masing-masing, sebatang pedang yang belum lagi dihunus. Cepat mereka tiba di dekat tempat di mana Kim Lo tengah duduk beristirahat. Mereka berhenti berlari mengawasi Kim Lo sejenak lalu salah seorang di antara mereka maju beberapa langkah tanyanya, engkau kah yang menakut-nakuti anak-anak kami sebagai hantu tegurnya? Suaranya menunjukkan dia tidak senang. Kim Lo tahu, orang ini tentu salah paham, mungkin juga mereka menerima laporan dari anak-anak mereka yang mengatakan bertemu hantu. Hampir saja Kim Lo tertawa karena gelinya. Perlahan-lahan Kim Lo bangun berdiri. Dua orang laki-laki usia pertengahan itu bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinannya. Maaf siapakah lopeh berdua tanya Kim Lo dengan suara yang sabar. Orang yang tadi menegur Kim Lo, yang mengenakan baju hijau, telah mendelik. Hem, jadi benar kau yang menakut-nakuti anak kami tegurnya, matanya memandang tidak senang kawannya, yang mengenakan baju kuning juga telah ikut bicara, apa maksudmu menakut-nakuti anak-anak kami? He, Kim Lo tertawa. Jangan salah paham lopeh kata Kim Lo yang berusaha menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya pada mereka. Justeru aku tengah duduk beristirahat di sini, mereka melihatku dan menyangka hantu lalu lari ketakutan. Apakah itu yang disebut menakut-nakuti kedua orang itu memandang Kim Lo dengan matel, tatap yang tajam, sikap mereka tetap saja memperlihatkan hati mereka tidak puas dan tidak senang. Jika memang kau tidak bermaksud menakut-nakuti anak kami, lalu mengapa kau mempergunakan kain putih itu menutupi wajahmu? Hem, jika kau hanya memakai baju berwarna putih dengan celanamu yang putih juga hal itu kami memang tidak bisa mengomentari. Tapi dengan sengaja menutupi juga mukamu dengan kain serba putih, jelas memang ada unsur kesengajaan dari kau untuk menakut-nakuti anak-anak kami Kim Lo jadi tidak senang melihat sikap kedua orang laki-laki itu. Ia kemudian bertanya, lalu apa yang jiewe lopeh kehendaki? Jika memang aku menakuti mereka, apa yang ingin kalian lakukan? Kalau tidak, apa yang ingin kalian katakan ditanya begitu dua orang laki-laki setengah bayak itu saling pandang, lalu yang baju hijau maju beberapa langkah lagi? Buka kain penutup mukamu itu katanya dengan suara yang ketus. Hati Kim Lo tambah tidak senang. Hem, ada urusan apa dengan penutup mukaku ini? Aku menutupi mukaku ini toh tidak merugikan kalian tanya Kim Lo tambah menerongkol. Kau dengar tidak perintahku mentah orang berpakaian hijau dengan suara yang kasar. Buka kain penutup mukamu itu dan perlihatkan mukamu yang sebenarnya. Hem, jangan-jangan kau ini maling kecil yang ingin melakukan keonaran dan pencurian di daerah kami, sambil berkata begitu, ia mengibaskan golok yang masih bersarung itu. Kim Lo tambah mendongkol, sikap dan kelakuan dua orang ini kasar sekali. Justru telah menuduh dirinya dengan tuduhan yang tidak-tidak, membuat ia benar-benar jadi tidak senang. Baiklah. Mulutmu terlalu kotor kata Kim Lo kemudian. Tahu-tahu tubuhnya berkelebat. Ia menghantar mulut orang itu dengan satu kali tempelengan. Plok mulut orang itu seketika jadi jontor dan ia kesakitan bukan main, tubuhnya terhuyung lima langkah. Matanya juga berkunang-kunang, kau-kau berani memukul katanya dengan suara tergagap dengan murka. Walaupun merasa heran Kim Lo bisa bergerak begitu cepat, tanpa ia bisa melihat jelas tahu-tahu ia telah ditempiling oleh Kim Lo, kau rupanya sengaja ingin menimbulkan keonaran di sini, heh. Dan setelah berkata begitu, tangan kanannya mencabut goloknya dari sarungnya. Kawannya pun melakukan hal yang sama, yaitu mencabut keluar goloknya. Kim Lo berdiri dengan sikap mendongkol dan keren. Ia telah berpikir untuk memberikan pelajaran pahit pada dua orang kasar dan juga ketus itu. Ya, mari pergunakan golok kalian menyerangku. Aku ingin lihat, apa yang kalian bisa lakukan sambil berkata begitu, Kim Lo melambaikan tangannya. Dua orang itu yang tengah marah, telah melompat maju. Chiang Kim Ie dan Chiang Kim San pantang sekali untuk menolak tantangan teriak yang berpakaian baju hijau, yang bernama Chiang Kim Ie. Ia telah mengayunkan goloknya menerjang maju, ia membacok dengan jurus yang telengas. Sedangkan Chiang Kim San pun tak tinggal diam, ia sudah menyerang juga dengan goloknya. Dua serangan dari dua jurusan menyambar pada Kim Lo, tapi Kim Lo tetap berdiri tegap di tempatnya. Waktu dua senjata tajam itu menyambar dekat dengannya, sebat sekali Kim Lo tahu-tahu melesat lenyap dari hadapan Chiang Kim San dan Chiang Kim Ie. Dua orang itu kaget dan heran. Tahu-tahu Chiang Kim San dan Chiang Kim Ie merasakan punggung mereka sakit. Juga tubuh mereka terpelanting. Rupanya Kim Lo telah menepuk pundak mereka. Tepukan yang cuma mempergunakan tiga bagian tenaga dalam itu membuat mereka terjungkal. Kim Lo tidak memiliki hasrat melukai mereka, karenanya ia cuma ingin memberikan pelajaran pahit kepada dua orang yang kasar ini. Ia tidak menurunkan tangan keras. Justeru di waktu itu Chiang Kim San dan Chiang Kim Ie sudah merangkak bangun. Mereka penasaran sekali dan bermaksud ingin menyerang lagi. Kim Lo bergerak ke sana kemari sebat sekali. Ia seakan juga lenyap tiada hentinya dari hadapan Chiang Kim Ie dan Chiang Kim San. Kedua orang itu jadi tidak bisa menerka ke arah mana Kim Lo bergerak dan berada, dan dengan sendirinya mereka pun tidak bisa menyerang lebih jauh. Justeru di waktu itu, Chiang Kim San teringat bahwa orang ini adalah hantu maka ia jadi menggidik. Apakah memang sebenarnya ia ini hantu pikir Chiang Kim San? Hal ini disebabkan ia melihat tubuh Kim Lo bergerak begitu lincah seperti juga dapat terbang ke sana kemari. Teringat itu tidak buang waktu lagi Chiang Kim San berseru nyaring, angin keras. Mungkin dia benar-benar hantu Chiang Kim Ie mendengar teriakan itu, jadi kaget. Ia pun segera berpikir sama seperti yang terpikir oleh Chiang Kim San tanpa membuang waktu lagi mereka berdua telah berlari meninggalkan tempat itu. Kim Lo tidak mengejar, ia cuma tertawa geli melihat kedua orang itu melarikan diri. Kemudian Kim Lo melanjutkan perjalanannya. Ia bersiul-siul kecil untuk mengisi kesenangannya. Berjalan beberapa kali, tiba-tiba ia melihat seseorang yang tengah berjongkok di tepi jalan. Itulah seorang laki-laki berpakaian aneh sekali. Kopiah yang dipakainya terbuat dari bulu binatang, dari juga bentuknya memperlihatkan bahwa orang itu bukan orang Tiang Goan. Corak pakaiannya juga. Ia tengah berjongkok di tepi jalan di bawah sebatang pohon, seperti tengah memperhatikan sesuatu. Kim Lo menghampiri, hatinya tertarik dan ingin mengetahui apa yang tengah dilakukan orang tersebut. Tapi orang itu seperti juga tidak mengetahui ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Ia tengah mencurahkan seluruh perhatiannya pada sebuah lubang yang terdapat di bawah batang pohon itu. Waktu Kim Lo menghampiri lebih dekat, ia baru bisa melihat, orang itu seperti tengah menantikan sesuatu yang diharapkan keluar dari lubang tersebut. Maaf, apa yang saudara cari tanya Kim Lo, didesak oleh perasaan ingin tahunya. Orang itu seperti kaget, dan tiba-tiba mukanya jadi berubah merah padam. Ia seorang laki-laki berusia antara 35 atau 40 tahun, matanya tajam sekali. Kurang ajar bentaknya kemudian sambil berdiri dan membanting-banting kakinya. Siapa kau? Mengapa kau menggagalkan usahaku untuk menangkap Kim Choa, ular emas? Kau mencari mampus dan minta dihajar, heh dimaki begitu tanpa hujan tidak angin, tentu saja Kim Lo jadi heran bercampur mendongkol. Ia bertanya baik-baik, tapi orang ini berangasan dari tampaknya bengis. Ia segera menjawab, jika memang kau tidak memberitahukan itu pun tidak jadi soal, aku pun tidak akan memaksa dan Kim Lo mendehem beberapa kali barulah ia meneruskan kata-katanya, mengapa anda harus marah seperti itu biji metu orang itu seperti terbalik karena gusarnya. Ia membanting-banting kakinya lagi. Manusia tidak tahu diuntung. Tahukah kau, bahwa Kim Choa tadi hampir saja keluar, dari lobang itu? Sekali saja ia keluar, berarti aku akan berhasil menangkapnya tapi kau. Hem, kau telah menggagalkan usahaku itu. Kau telah membuat Kim Choa kaget dan batal keluar, dan binatang itu telah masuk lebih dalam lagi di lobang itu. Kau harus ganti kerugian ini Kim Lo tercengang, aneh sekali perangai orang ini. Ia yang gagal menangkap binatang yang dikehendakinya, yaitu Kim Choa, justru sekarang ia minta Kim Lo agar ganti rugi padanya. Ganti rugi tanya Kim Lo sambil membeliakan matanya lebar-lebar. Ia mengangguk orang itu dengan tegas. Kau harus menggantinya, karena kau telah mengejutkan Kim Choa, membuat tular itu kembali masuk ke dalam lobangnya. Kim Lo tertawa. Ganti rugi yang kau inginkan itu berapa besar? Tanyanya kemudian, karena ia ingin tahu, berapa banyak ganti rugi yang diinginkannya. Orang itu terdiam sejenak, seperti juga ia tengah berpikir keras, sampai akhirnya ia bilang, untuk menangkap Kim Choa dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan Kim Choa tidak bisa diperoleh di sembarang tempat. Ular itu sangat berhasiat sekali untuk membuat semacam obat, dan harganya sangat mahal. Aku telah sebulan lebih menunggu di sini buat menangkapnya, baru hari ini ia mau keluar dari lobangnya. Justru dikala aku hampir dapat menangkapnya kau telah mengejutkannya, sehingga Kim Choa kembali masuk ke dalam lobang itu. Nah, kau harus menggantinya seratus ribu cil lemas apa matu Kim Lo terbeliak. Mungkinkah sudah sinting matu orang itu terbeliak lebar? Apa kau bilang? Oh haha, kau berani mengucapkan kata-kata kurang ajar itu padaku dan membarengi dengan kata-katanya, tampak tubuhnya melesat cepat sekali pada Kim Lo. Tangan kanannya menyerang. Kim Lo coba mengelakkan. Tapi hatinya terkesiap, karena orang itu ternyata memiliki ginkeng yang mahir sekali. Tangannya tahu-tahu hanya terpisah beberapa dim lagi dari pundak Kim Lo. Untung saja Kim Lo memang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan demikian ia tidak jadi gugup. Cepat ia berkelit, ia menduduk dan juga menurunkan pundaknya. Ia bermaksud membiarkan pukulan tangan orang itu lewat di samping pundaknya. Ia yakin, pukulan itu tidak akan mengenai sasarannya. Kembali apa yang dipikirkan Kim Lo tidak tepat, sebab semuanya berada di luar dugaannya. Orang itu yang mengetahui pukulannya akan jatuh di tempat kosong karena Kim Lo dapat menggerakan badannya dengan gerakan yang sangat manis sekali, segera menurunkan sedikit tangannya. Dengan begitu, pukulannya terus menyambar ke arah pundak Kim Lo. Tentu saja apa yang dilakukan orang itu membuat Kim Lo terkesiap. Ia tidak menyangka orang tersebut memiliki kepandayan yang tinggi dan juga perhitungan yang cepat serta tepat. Orang ini tampaknya bukan orang sembarangan, kepandainya pun tidak bisa diremahkannya pikir Kim Lo. Dan ia tidak bisa berpikir lebih lama lagi, sebab waktu itu justru telah terlihat tangan orang itu cuma terpisah beberapa din saja, dan akan segera menghantam pundaknya, kalau ia tidak cepat-cepat mengibaskan tangannya buat menangkis. Buk kuat sekali tangannya mengibas tangan orang itu. Ia menangkis sambil memergunakan lima bagian tenaga dalamnya. Dengan harapan bahwa orang itu akan terjengkang ke belakang. Namun Kim Lo kecelai kembali. Ternyata tenaga orang itu kuat sekali, tubuhnya sama sekali tidak bergeming. Dan ia tetap berdiri tegak di tempatnya. Malah ia pun telah melanjutkan dengan serangan berikutnya. Kim Lo segera menyadarinya bahwa lawannya bukanlah orang lemah, dan ia harus waspada. Segera ia juga mengerahkan tenaga dalamnya menangkis dan balas menyerang. Setiap kali ada kesempatan ia berusaha untuk mendesak. Orang itu pun rupanya heran bukan main. Ia menduga dalam satu dua jurus akan merubuhkan Kim Lo. Tapi kenyataannya walaupun mereka telah bertempur sampai puluhan jurus, tetap saja ia tidak bisa merubuhkan Kim Lo. Malah untuk mendesak saja ia tidak bisa. Ia jadi berpikir, entah siapa di balik tutup muka kain putih itu. Kim Lo merubah Ker bertempurnya. Sekarang ia lebih banyak menutup diri untuk memperhatikan Ker bertempur orang tersebut, guna mencari kelemahannya. Sedangkan orang itu pun menyerang semakin berhati-hati penuh perhitungan. Di kala itu orang tersebut melompat mundur memisahkan diri. Dan ia bukan mundur untuk berdiri, melainkan tahu-tahu jungkir balik. Sepasang kakinya di atas, dengan kepala di tanah. Berputar, dan kemudian menyerang Kim Lo. Ker bertempur orang ini benar-benar aneh. Namun Kim Lo seketika teringat akan cerita Oe Ye Yeok Su, yang menceritakan salah seorang dari lima jago luar biasa adalah Hao Yang Hong. Seorang yang memiliki kepandayan hebat yang diberi nama Hamo Kang. Dan Ao Yang Hong menguasai ular berbisa. Ia memiliki barisan ular yang ditakuti orang gagah dalam merimba persilatan. Namun akhirnya Ao Yang Hong mati dengan kerak kurang mengembirakan. Apakah orang ini pun memergunakan ilmu Hamo Kang itu? Kim Lo mendengar cerita dari Oe Ye Yeok Su, kongkongnya itu bahwa Hamo Kang adalah ilmu silat kodok yang dapat dipergunakan dengan jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas atau mempergunakan dengan kera berjongkok sambil mengeluarkan suara mengkeroknya kodok. Orang yang menjadi lawan Kim Lo pun sebentar-sebentar memperdengarkan suara aneh dari mulutnya, seperti suara kodok yang tengah mengkerok. Dan suara aneh itu semakin diperhatikan memang mirip sekali dengan suara mengkerok. Dan dugaan Kim Lo bahwa orang yang menjadi lawannya mempergunakan ilmu Hamo Kang semakin kuat juga, siapakah dia? Apakah dia memiliki hubungan dengan Ao Yang Hong diam-diam Kim Lo berpikir di dalam hatinya? Tapi ia tidak bisa berpikir terlalu lama. Ia harus mencurahkan perhatiannya, sebab ia gencar sekali diserang terus-menerus oleh lawannya, dengan ilmunya yang aneh itu. Namun tidak percuma Kim Lo telah memperoleh didikan yang baik sekali dari OE Ye Yeok Su. Walaupun lawannya lihai dan juga ilmunya sangat aneh namun ia masih bisa menghadapinya dengan baik. Akhirnya Kim Lo tidak mau memikirkan tentang lawannya ini, sebab ia harus mencurahkan seluruh perhatiannya buat menghadapi lawan tersebut. Karenanya ia cepat-cepat mengempos semangatnya dan balas menyerang setiap kali memiliki kesempatan. Mereka bertempur seru sekali. Sama sekali Kim Lo tidak jari. Kalau saja ia telah berpengalaman, niscaya ia tidak akan memperoleh kesulitan merubuhkan lawannya. Hanya saja justeru biarpun kepandayan Kim Lo telah tinggi toh kenyataannya ia masih kalah dan kurang pengalaman dari lawannya, membuat beberapa kali kesempatan yang sangat baik terlewatkan begitu saja. Lawannya juga heran bukan main melihat beberapa puluh jurus telah lewat tanpa ia memiliki kesempatan untuk merubuhkan Kim Lo. Jangan merubuhkan, sedangkan mendesak saja ia tidak berhasil. Siapa orang ini? Atau memang termasuk salah seorang dari musuh-musuhku? Bukankah mukanya ditutupi oleh kain putih itu, sehingga tampak tidak tampak wajahnya? Hem, jika memang ia termasuk sebagai salah seorang musuhku, maka ia harus dibinasakan. Melihat ilmu silat yang dipergunakannya, memang mirip-mirip dengan ilmu silat seseorang, karena berpikir begitu, lawan Kim Lo tiba-tiba melesat cepat sekali ke belakang. Ia juga menyusuli bentakan. Hentikan tubuhnya gesit sekali telah melompat berjungkir balik lagi, untuk berdiri dengan sepasang kakinya, matanya memancarkan sinar sangat tajam. Kim Lo menahan tangannya, ia berhenti bersilat. Cuma saja ia mengambil sikap bersiap sedia. Hem, apakah sekarang kau mau membatalkan tuntutanmu yang meminta ganti rugi? Dariku tanya Kim Lo dengan suara mengejek. Siapakah sebenarnya tanya orang itu tanpa memperdulikan ejekan Kim Lo? Mengapa kau tidak berani memperlihatkan wajahmu padaku, sehingga perlu kau tutupi dengan kain putih? Itu Kim Lo tertawa dingin, tentang diriku tidak perlu kau pusing. Sekarang katakan dulu, siapa kau Kim Lo berbalik bertanya. Lawan Kim Lo jadi mendongkol bukan main. Ia telah memandang bengis. Aku seorang yang tidak senang selalu menyembunyikan si dan nama. Dengarlah baik-baik. Aku Aoyang Fu. Kau sudah dengar. Aku si Aoyang dan bernama tunggal Fu Aoyang Fu tanya Kim Lo agak terkejut juga bercampur dengan perasaan heran. Benar. Kau kaget mengejek orang itu yang ternyata memang tidak lain dari Aoyang Fu. Ternyata, ia putra Aoyang Hang hasil hubungan gelap Aoyang Hang dengan Cektian. Di dalam kisah anak Raja Wali telah dijelaskan betapa Cektian dan Aoyang Fu dilukai oleh Suat Tochu, Kotai, Giyoko A, dan guru Giyoko A, yaitu Yoko Onyu. Dan ia bersama ibunya telah pergi ke suatu tempat untuk melatih diri lebih baik. Peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lalu, dan kini Aoyang Fu sudah berusia 40 tahun lebih. Ibunya, Cektian sudah menutup meta. Dan sejak saat itu Aoyang Fu berkelana seorang diri. Ia selalu mencari binatang-binatang berbisa untuk ditangkapnya dan diambil racunnya. Ia selalu berusaha menciptakan racun yang paling dasyat dari campuran bisa binatang beracun itu. Kepandainya pun telah pulih dan lebih tinggi dari beberapa waktu yang lalu. Bisa dibayangkan, dulu dengan dikeroyok oleh Suat Tochu, Kotai, Giyoko Onyu dan Giyoko A, dia baru bisa dilukai. Dan bisa dibayangkan juga betapa tinggi kepandain Aoyang Fu yang sebenarnya. Hanya saja disebabkan luka di dalam yang tidak ringan, 10 tahun terbuang percuma saja buat Aoyang Fu memulihkan kesehatan dan tenaga dalamnya. Lalu 10 tahun lainnya ia baru bisa melatih diri untuk mempertinggi kepandainya. Aoyang Fu sekarang sudah berbeda dengan Aoyang Fu 20 tahun yang lalu. Sekarang selain kepandainya sudah mencapai tingkat yang tinggi, juga ia jadi pendiam. Dan ia pun bermaksud suatu saat kelak mencari Suat Tochu, Kotai, Giyoko A dan Yoko Onyu, serta beberapa orang musuh lainnya. Di samping mempelajari ilmu racun, ia juga selalu berusaha untuk dapat melatih tenaga dalam dan ilmu silatnya lebih tinggi lagi. Dan segala macam usaha telah dilakukannya. Kini siapa tahu dikala ia hendak menangkap Kim Cho A, ia bertemu dengan Kim Le. Telah sebulan lebih ia menanti di luar lobang Kim Cho A, dan memang ular yang terkenal sangat berbisa itu, juga ular yang langka. Ular yang berukuran tubuh kecil cuma belasan dim dan juga memiliki racun yang paling berbisa. Dan ular itu sulit sekali dicari dan ditangkap sabar sekali Aoyang Fu menunggui di luar lobang ular tersebut. Dan justru pada hari itu ia mengetahui ular tersebut akan menggeleser keluar dari dalam lobangnya. Ia mendengar dengan baik-baik mempergunakan telinganya yang tajam. Ia tahu ular itu tengah menggeleser ragu-ragu di dalam lobangnya. Aoyang Fu menahan napasnya. Malah ia telah melihat kepala ular itu mulai muncul di lobang, dan ia bersiap-siap akan menangkapnya. Siapa sangka, justru di saat seperti itu Kim Le tiba dan bertanya padanya, mengejutkan Kim Cho A, yang segera menarik kepalanya menghilang ke dalam lobangnya. Maka wajar kalau Aoyang Fu sangat murka pada Kim Lo. Tapi setelah bertempur sekian lama ia seakan tidak berdaya buat merubuhkan Kim Lo. Ia jadi berbalik heran, ia menduga tentunya orang yang menutupi wajahnya. Dengan kain putih itu adalah seorang tokoh rimba persilatan. Dengan begitu, jelas akan membuat ia memperoleh kesulitan kalau ia men desak begitu saja. Dan di hatinya timbul rangsangan ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang itu. Masih ada hubungan apa kau dengan Aoyang Hang tanya Kim Lo setelah perasaan herannya berkurang. Aoyang Fu tertawa dingin. Aku putranya. Kau kaget, bukan bohong kata Kim Lo. Bohong ya, kau bohong. Kau cuma ingin mendusai aku dengan mengaku-ngaku sebagai putra Aoyang Hang. Mengapa kau berkata begitu dan tidak mempercayai keterangan ku tanya Aoyang Fu menahan amarahnya. Hem, Aoyang Hang seorang tokoh sakti. Yak mungkin memiliki keturunan seperti cecongor kau kata Kim Lo. Muka Aoyang Fu berubah merah padam. Ia telah mengawasi Kim Lo tajam sekali. Baik. Terserah padamu, percaya atau tidak. Yang jelas dan pasti aku adalah putra Aoyang Hang. Hem, aku akan menghajar kau mampus dengan Hamo Kang sambil berkata begitu, Aoyang Fu bersiap-siap untuk mulai menyerang lagi. Sedangkan Kim Lo berpikir keras. Ia bukannya tidak mempercayai Aoyang Fu. Ia cuma mengejek hendak memanas-manasi Aoyang Fu. Bukankah ia telah mempergunakan ilmu silat Hamo Kang, ilmu andalan dari Aoyang Hang, ilmu pusaka keluarga Aoyang. Dan juga memang kepandayan Aoyang Fu tidak rendah. Malah jika harus diakui dengan jujur, ia yakin kepandayan Aoyang Fu tidak berada di sebelah bawah kepandayanya. Karena dari itu Kim Lo berlaku sangat hati-hati sekali buat menghadapi segala kemungkinan. Sebutkan namamu dan buka kain penutup mukamu. Aku tidak mau membunuh manusia pengecut dan tidak bernama kata Aoyang Fu waktu ia bersiap hendak menyerang. Kim Lo tertawa dingin. Kau tengah bermimpi? Hem, jangankan membunuhku, sedangkan untuk melindungi jiwamu sendiri belum tentu sanggup melakukannya mengejek Kim Lo. Aoyang Fu sudah tidak bisa menahan diri, menggelegar bentakannya sambil tubuhnya melesat cepat sekali menghantam pada Kim Lo. Ia mendorong telapak tangannya. Jurus yang dipergunakannya merupakan salah satu dari ilmu pukulan Hamok Heng. Angin yang berkesiuran sangat kuat. Latihan Aoyang Fu memang jauh lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Sedangkan 20 tahun yang silam kepandainya sudah tinggi, maka sekarang bisa dibayangkan dalam keadaan murka seperti itu, betapa hebatnya kekuatan tenaga dalam yang dipergunakannya. Karenanya Kim Lo yang diterjang oleh angin serangan berkesiuran kuat seperti itu, tidak berani berayal. Ia sudah mengetahui bahwa lawannya putra Aoyang Hong, yang memiliki kepandain tinggi, karenanya ia harus menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Cepat sekali Kim Lo mengelak ke samping kiri. Ia memergunakan ilmu ginkang bayangan setan, yang diwarisi Oaye Yoksu. Ginkang seperti itu memang merupakan ilmu ginkang istimewa dari Oaye Yoksu, yang dapat membuat seseorang bergerak secepat setan. Dan pukulan Oaye Yoksu jatuh di tempat kosong, menghantam batang pohon dan pohon itu tumbang dengan mengeluarkan suara berisik sekali. Karena pohon tersebut seperti diterjang satu kekuatan yang sangat dasyat. Kim Lo menggidik juga. Hebat tenaga dalamnya. Jika tadi aku berayal dan terlambat mengelakan, sehingga aku kena diserang, bukankah aku akan celaka pikir Kim Lo? Dan selanjutnya Kim Lo lebih mencurahkan perhatian pada setiap gerakan Oaye Yoksu. Oaye Yoksu penasaran sekali. Ia tahu lawannya sangat lihai. Ia mengeluarkan seluruh kepandainya. Tadi ia melihat ginkang lawannya mahir sekali, sebab bisa menghilang begitu saja dari hadapannya, dan mengelakan pukulannya. Berulang kali Aoyang Fu mengulangi serangannya, bahkan tidak jarang ia berjongkok, seperti seekor kodok, dan mendorong hebat mempergunakan dua telapak tangannya. Kim Lo sekarang sudah tidak menkelit. Ia memusatkan hawa murni Kim Im Chin Keng dan ia berusaha membendung tenaga terjangan dari Aoyang Fu. Ia ingin mencoba untuk keras dilawan keras. Kalau memang dibandingkan ilmu silat Kim Lo dengan Aoyang Fu, sesungguhnya kepandainan Kim Lo akan berada di atas Aoyang Fu. Karena Kim Lo menerima warisan langsung dari Oaye Yoksu, sedangkan Aoyang Fu mewarisi kepandainan Aoyang Hong tidak secara langsung dari ibunya, Cek Tian. Demikian juga Cek Tian, yang tidak menerima langsung warisan Aoyang Hong, melainkan lewat sejilid kitab. Karena itu, banyak bagian-bagian yang sulit dimengerti dan tidak dapat dipahami oleh Cek Tian maupun Aoyang Fu. Padahal bagian-bagian tersebut yang terpenting. Karena itu ilmu yang dimiliki Kim Lo sebetulnya murni dan hebat dari ilmu Aoyang Fu, jauh lebih sempurna. Hanya saja Kim Lo kurang latihan dan pengalaman. Waktu itu pertempuran berlangsung terus, mereka masih tetap berimbang. Dan diam-diam Aoyang Fu jadi haran. Ia tidak hentinya memikirkan, entah siapa orang yang menjadi lawannya ini. Dan sepintas ia masih bisa mengenali ilmu yang dipergunakan Kim Lo mirip-mirip dengan ilmu Tocu dari Pulau Toho Atu. Cuma saja ia kurang begitu jelas untuk mengenali, asal-usul orang tersebut dari ilmu silatnya itu. Kim Lo sendiri telah mempergunakan berbagai ilmu simpanannya, karena ia melihat beberapa kali dirinya hampir saja terdesak oleh rangsekan Aoyang Fu. Namun tetap saja mereka berimbang membuat Kim Lo jadi penasaran. Ia semakin memusatkan seluruh kekuatannya untuk mengadakan perlawanan. Suatu kali, ketika Aoyang Fu menghantam dengan dua telapak tangannya, Kim Lo mengelak ke samping kanan. Dan bersamaan dengan itu, tampak tangan Aoyang Fu yang kiri telah melayang lagi, mendengar angin pukulan yang kuat Kim Lo mengelak lagi. Tapi terlambat. Beret, justru itu kain putih penutup mukanya keserempet angin serangan Aoyang Fu dan kain itu tersingkap, sehingga terbuka dan tampak mukanya. Aoyang Fu kaget. Ia sampai berseru. Dan ia melompat ke belakang. Kim Lo cepat-cepat menutupi mukanya dengan kain putih itu. Bukan main gusarnya Kim Lo, karena wajahnya telah sempat dilihat oleh Aoyang Fu. Hahaha tertawa Aoyang Fu setelah rasa herannya berkurang, tidak taunya aku tengah bertempur dengan seekor monyet. Hahaha sambil tertawa tidak hentinya, ia telah melompat dan menerjang lagi. Kim Lo yang juga sudah naik darah dan gusar, tidak tinggal diam, karena ia pun segera menerjang dengan hebat, setiap serangannya sekarang ini jauh lebih hebat. Ia tidak main-main lagi, ia bermaksud untuk berusaha merubuhkan Aoyang Fu. Begitulah, mereka terlibat dalam pertempuran yang seru sekali. Tubuh mereka berkelebat ke sana kemari seperti juga bayangan. Ada yang menguntungkan Kim Lo, yaitu Gin Kang yang dimiliki. Kim Lo memang sangat tinggi dan mahir, Gin Kang yang merupakan ilmu istimewa Oe Ye Ye Yeok Su. Dan ia mempergunakan Gin Kangnya itu untuk mengepung Aoyang Fu, membuatnya jadi pusing. Aoyang Fu sendiri tengah diliputi perasaan heran. Dilihat usianya, mungkin ia baru 20 tahun, tapi mengapa ia demikian lihai? Dan mengapa mukanya seperti muka keras sambil berpikir begitu, tidak hentinya ia mendesak Kim Lo bertubi-tubi. Waktu itu Kim Lo terus juga mendesak Aoyang Fu, sampai akhirnya Aoyang Fu melompat ke belakang berjumpalitan tidak hentinya, menjatuhkan diri. Sekali ini aku mengampuni jiwamu, karena aku harus mengolah obatku yang tidak dapat tertunda dan aku akan membiarkan jiwamu dititipkan pada batok kepalamu. Tapi di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, sambil berkata begitu Aoyang Fu terus juga melesat dengan cepat, dan Kim Lo mengejarnya. Mereka jadi saling kejar, karena Kim Lo tidak mau melepaskannya. Aoyang Fu tetap hendak memisahkan diri. Karena Aoyang Fu berpikir tidak ada gunanya ia melayani terus Kim Lo yang hanya akan membuang-buang tenaga. Berhenti pengecut teriak Kim Lo. Namun Aoyang Fu terus juga lari. Waktu itu mereka telah melalui puluhan li tapi mereka masih saling kejar terus-menerus. Sambil mengejar Kim Lo pun berpikir, ia mengaku sebagai putra Aoyang Hong. Tentunya dia bukan sebangsa manusia baik-baik terlebih lagi tadi dalam pertempuran setiap jurus yang dipergunakannya adalah ilmu silat yang sesat. Hem, jika aku terus juga mengejarnya dan bisa melukainya, jelas aku tidak akan disesali suhu karena berpikir begitu. Kim Lo mengejar terus. Tubuhnya seperti bayangan setan saja, berkelebat sangat cepat. Aoyang Fu sendiri mengempos semangatnya dan mengerahkan tenaganya, berlari terus dengan cepat. Dan ia pun tidak mau melayani Kim Lo. Pengah Kim Lo asik mengejar lawannya mendadak terdengar suara derap kaki kuda. Kim Lo melirik ke belakangnya. Segera terlihat seorang penunggang kuda tengah melarikan binatang tunggangannya dengan cepat sekali. Dan yang membuat hati Kim Lo terkesiap, justru orang di atas punggung kuda itu dikenalinya sebagai orang yang membuat hatinya bergelebar. Seorang gadis yang berpakaian merah. Dan gadis itulah yang pernah bertempur dengannya, karena gadis itu sangat galak sekali main cambuk dan main menyerang dengannya. Kim Lo tersentak bingung dan gugup, karena seketika hatinya bergelebar. Ia memang tertarik pada gadis itu. Sekarang melihat gadis tersebut muncul di situ, tentu saja membuat ia jadi tergoncang perasaannya. Ia merandek, dan karena itu Aoyang Fu telah lari semakin jauh dan akhirnya lenyap. Gadis itu melarikan kudanya cepat sekali. Belum lagi kuda itu dihentikan tubuhnya telah melesat melompat turun dari punggung kudanya tersebut. Hem, kembali kau mengganas mengejek gadis itu dengan suara yang dingin. Kau ingin merampok di siang hari bolong muka Kim Lo jadi merah. Untung saja waktu itu mukanya diselubungi oleh sehelai kain putih sehingga gadis itu tidak bisa melihat perubahan wajahnya. Jangan Nona sembarangan menuduh katanya dengan sikap kurang senang. Siapa yang menuduh? Aku telah menyaksikan, betapa kau mengejar-ngejar calon korban untuk dirampok bukan kata gadis baju merah itu. Kim Lo menghela nafas dalam-dalam. Nona, mengapakah selalu usil mencampuri urusanku kata Kim Lo akhirnya? Mencampuri urusanmu? Terlalu usil? Oh, mulutmu selalu jahat sekali. Siapa yang usil mencampuri urusanmu? Hem, justeru aku tidak akan membiarkan penjahat manapun berbuat sewenang-wenang di depan pucuk hidungku. Itu bukan sekedar mencampuri saja tapi akanku buktikan kau tidak berani menyebutkan namamu mengejek Kim Lo. Girang bukan main, karena ia telah mengetahui bahwa gadis baju merah yang selalu membuat hatinya berdebar adalah orang siu. Namaku. Bialan kata si gadis kemudian karena saking terpojokan, dan pedangnya meluncur menyerang Kim Lo. Yobi Yelan Nama yang bagus teriak Kim Lo sambil tertawa dan mengelakkan serangan gadis itu. Yobi Yelan, gadis baju merah itu benar-benar kalap dan mati kutu tidak berdaya, walaupun ia menyerang gencar, toh Kim Lo selalu dapat mengelakannya. Ia benar penasaran tapi tidak bisa melampiaskannya, sehingga membuat dia seperti ingin menangis buat melampiaskan kemendongkolan dan penasarannya itu. Kau siu, Nona Bialan. Tentunya kau masih ada hubungan dengan keluarga yu dari Sintiaw Ptai Hiyap? Bukankah begitu Nona Bialan tanya Kim Lo yang sengaja tetap mempermainkan Bialan? Ia sembarangan saja berkata begitu. Ia sering mendengar tentang kependekaran dan kesaktian Sintiaw Ptai Hiyap Yoko, di mana Oe Ye Yoksu selalu menceritakannya dengan penuh perasaan kagum. Dan Kim Lo yang cuma mendengar sepak terjang Sintiaw Ptai Hiyap Yoko telah tertanam perasaan kagumnya. Karena mendengar gadis itu siu, sembarangan saja ia bilang begitu. Tapi tidak terduga, gadis itu ju seru jadi tahu-tahu ia melompat ke belakang dengan muka yang berubah dan mati yang terbuka lebar-lebar. Ih, dari mana kau mengetahuinya tanya gadis itu dengan suara tidak sekeras tadi? Kim Lo juga kaget. Ia bicara sembarangan. Siapa tahu tampaknya memang gadis ini benar-benar dari keluarga Sintiaw Ptai Hiyap Yoko. Ia jadi menyesal telah mempermainkan gadis ini, jika memang benar-benar si gadis dari keluarga Yoko yang dikaguminya itu. Jadi, jadi benar Nona memiliki hubungan dengan Sintiaw Ptai Hiyap tanya Kim Lo. Gadis itu mengawasi tajam pada Kim Lo dengan matuh, tidak berkedip. Jadi kau sekarang baru mengetahui bahwa aku bukan sebangsa manusia rendah kata si gadis. Kim Lo memperlihatkan sikap menyesal. Malah ia segera juga memasukkan serulingnya ke dalam sakunya. Seruling itu saja hadiah pemberian dari Yohem, putra Sintiaw Ptai Hiyap. Karenanya cepat merangkapkan tangannya memberi hormat kepada si gadis. Maaf-maaf, sungguh aku tidak bermaksud menghina Nona katanya. Maafkan atas kecerobohanku tadi, gadis itu menjadi lebih sabar dari tadi, karena ia melihat Kim Lo meminta maaf dengan sikap sungguh-sungguh. Hem, sesungguhnya siapa kau? Apakahkah sahabat kongkong tanya si gadis? Kim Lo tambah kaget. Jadi, jadi Sintiaw Ptai Hiyap adalah kongkongmu tanya Kim Lo. Gadis itu mengangguk. Benar katanya. Tapi, namun gadis itu tidak meneruskan kata-katanya. Jadi Nona Putri Yohem Ptai Hiyap tanya Kim Lo lagi. Benar mengangguk gadis itu. Akaha, bagaimana kesehatan Yohem Poh Peh, Paman Yohem tanya Kim Lo girang dan kaget. Hem, sebenarnya kau, kau sahabat atau musuh dari keluarga Yohem tanya gadis itu dengan pandangan menyelidik. Sahabat. Sahabat kata Kim Lo segera. Lalu mengapa kau memusuhi aku tanya Yohem Pielan sambil mengawasi lagi dengan tajam dan mulut dimonyongkan. Kim Lo tercekat kaget, kemudian ia geleng-gelengkan kepalanya. Aneh gadis ini. Dia yang selalu memusuhi aku, galak dan selalu menyerangku tanpa keruan junturungannya. Sekarang malah ia berbalik menuduh aku yang memusuhinya.